Aduh, kamu wanita gila, lepaskan aku. Kakak Li menjerit kesakitan. Kakak Ipar Li menarik telinga kakak Li dan memaksanya untuk berbalik. Aku sangat sial menikah dengan orang tak berguna sepertimu. Kamu bahkan tidak berani mengirim pesan. Apa gunanya memilikimu? Kakakmu cukup berkarakter, tapi dia bajingan tak berperasaan dan tak berperasaan. Kakak Ipar mengertakkan gigi, wajahnya penuh kebencian. Dia membenci kakak Li karena tidak berguna, dan dia membenci Li Kingshan karena tidak berperasaan. Selama bertahun-tahun, orang yang paling banyak berubah di desa adalah keluarga kepala desa Li. Awalnya, dia hanyalah seorang petani yang tidak lebih baik dari mereka. Namun, sejak Li Long keluar, perak itu dikirim kembali seperti air mengalir, dan dia tiba-tiba menjadi kaya. Rumah aslinya dirobohkan dan sebuah rumah besar dibangun. Dia makan makanan dan minuman lezat setiap hari, dan tidak perlu bekerja di ladang. Melihat rumah mereka sendiri, meskipun mereka memiliki beberapa hektar tanah lagi, mereka memiliki lebih sedikit pekerja. Mereka juga harus membeli sapi dan memberi makan satu keluarga tambahan. Kehidupan mereka jauh lebih sulit. Dia telah mendengar bahwa Li Kingshan jauh lebih kaya daripada Li Long, tetapi dia bahkan tidak bisa mendapatkan satu sen pun darinya. Itu benar-benar membuatnya mengertakkan gigi setiap hari. Bukankah kamu yang mempunyai ide bodoh untuk mengambil alih tanahnya dan mengusirnya dari keluarga? Sekarang kamu menyalahkanku. Jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun, aku akan menamparmu. Kakak Li juga marah. Tahun-tahun ini, dia diejek oleh penduduk desa. Mereka mengatakan bahwa mereka akhirnya memiliki pria baik di keluarganya, tetapi dia diusir dari rumah olehnya. Pukul aku, pukul aku, pukul saja aku sampai mati. Tubuh kakak Ipar Li yang seperti bola melambaikan keempat tangan dan kakinya yang montok dan membuat keributan di tempat tidur. Berbicara tentang hal ini, dia juga menyesal sampai ususnya berubah menjadi hijau. Namun apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Apa gunanya mengatakan hal ini sekarang? Huff, wanita gila. Bahkan jika kamu tidak memikirkan kami, kamu harus memikirkan, batu. Kamu ingin dia bertani bersamamu selama sisa hidupnya. Kakak Li juga terdiam, pikirannya berangsur-angsur menjadi aktif. Tidak peduli seberapa besar kebenciannya, bertahun-tahun telah berlalu. Bagaimanapun, kita adalah saudara yang tulangnya patah dan uratnya menyatu. Biarpun dia ingin menyalahkanku, saudaranya, dia tidak bisa menyalahkan keponakannya. Selama dia bisa sedikit rileks. Itu adalah berkah yang tiada habisnya. Pada saat yang sama, di bawah bukit keracing oks di luar desa, beberapa rumah terendam hujan malam. Ada secercah cahaya samar. Sekilas terlihat seperti bangunan tempat tinggal, namun ditutupi dengan dinding luar berwarna merah, terlihat seperti balai leluhur. Setelah masuk ke pintu, terdapat meja persembahan dan beberapa piring buah-buahan. Satu-satunya lampu berada di ambang kehancuran bahkan tanpa tertiup angin malam musim gugur, seolah-olah akan ditelan kegelapan kapan saja. Di bawah cahaya redup, samar-samar terlihat sosok kayu hitam. Dengan satu tangan di pinggang dan tangan lainnya memegang pisau, meski posturnya sangat mengesankan, namun pengerjaannya sangat kasar. Jelas sekali itu adalah pekerjaan seorang tukang kayu di pedesaan. Namun, penampilannya agak mirip dengan Li Qingshan, atau lebih tepatnya, Li Qingshan di masa mudanya. Ini adalah gubuk yang dibangun Li Qingshan untuk dirinya sendiri dengan seekor babi hutan. Setelah itu, dia membuat namanya terkenal sebagai penjagal harimau, sehingga penduduk desa membangun sebuah kuil kecil khusus untuknya, yang disebut kuil penjagal harimau. Bahkan ada petugas kuil yang bertanggung jawab membersihkan dan merawatnya. Kenyataannya, dia hanyalah seorang lelaki tua yang tidak mempunyai anak dan lumpuh. Penduduk desa memanggilnya, Liu Cacat. Tanggung jawab orang tua Liu adalah memastikan lampu minyak tidak padam di malam hari, tetapi tidak ada yang mengawasinya. Pada malam musim gugur yang suram ini, dia telah menutup pintu kuil lebih awal. Dia makan daging babi dan minum setengah liter anggur najis sebelum memeluk selimutnya dan tertidur. Ketika seseorang mendobrak pintu kuil dan memasuki kuil, dia sama sekali tidak menyadarinya. Orang itu bertubuh sangat tegap, dan wajahnya ditutupi janggut, sehingga mustahil untuk mengetahui usianya. Saat dia masuk ke kuil, dia tidak basah sama sekali. Matanya menatap patung kayu itu, dan bersinar dengan cahaya kebencian. Dia mengertakan gigi dan berkata, Li Qingshan. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan menghantam udara dengan telapak tangannya. Dengan suara yang keras, patung itu hancur berkeping-keping. Sedangkan lampu minyak yang kelap-kelip masih menyala terus. Orang tua Liu bergidik dan terbangun. Dia masih linglung. Apakah itu guntur? Dia terlatih-tatih ke depan Ola dan melihat sosok tegap itu dengan sekali pandang. Kamu! Sebelum dia selesai berbicara, pria itu menyerang dengan telapak tangannya lagi, dan Liu tua meledak seperti patung, menyebabkan kabut darah merah membubung. Hanya kepalanya yang dibiarkan utuh, dan diletakkan di atas meja kurban oleh pria tersebut. Dia diam-diam berdoa dan berkata, Ayah, aku akan menyelesaikan keinginanmu yang belum terpenuhi terlebih dahulu dan menghancurkan desa Kera Ching Oks. Ini akan menjadi yang pertama. Akan ada suatu hari ketika saya secara pribadi membunuh Li Qingshan. Kata Siong Batian dengan kejam. Jika Li Qingshan hadir, dia mungkin menganggapnya familiar, tapi tentu saja, mungkin juga dia tidak memiliki kesan sama sekali terhadapnya. Dibandingkan dengan musuh yang dia bunuh di kemudian hari, penguasa benteng angin hitam, Siong Siang Wu, bukanlah apa-apa. Siong Batian adalah putra Siong Siang Wu. Namun, dia tidak tinggal di benteng Black Wind. Sebaliknya, ia belajar seni bela diri dari kakeknya. Dia tahu bahwa ketika benteng angin hitam dibantai, dia masih anak-anak. Dia mengerti bahwa jika dia ingin membalas dendam, yang bisa dia lakukan hanyalah bertahan dan menunggu kesempatan bagus. Namun, setelah bertahan selama lebih dari satu dekade, ia menemukan bahwa musuhnya telah menjadi komandan Scarlet Hauk. Harapannya untuk membalas dendam menjadi semakin tidak menentu. Yang bisa dia lakukan hanyalah membantai desa Kera Ching Oks dan membunuh semua teman dan keluarga Li Qing Shan untuk melampiaskan kebenciannya. Siong Batian mengangkat kepala lelaki Tua Liu dan berjalan menuju desa Kera Ching Oks. Dia bertekad untuk membunuh semua orang dan menumpuk kepala mereka ke dalam menara. Ini adalah simbol favorit kubu Black Wind. Dia ingin menggunakannya sebagai peringatan untuk Siong Siang Wu dan pamannya. Tiba-tiba, dia berhenti. Di kejauhan, ia melihat sekelompok orang melewati hujan dan memasuki desa Kera Ching Oks. Wajahnya menjadi dingin. Baiklah, aku akan membunuh sebanyak yang mereka datang hari ini. Dan desa Drown Rains, Iron Fist, dan semua orang yang berhubungan dengan Li Qing Shan harus mati. Kembalinya Li Long menyebabkan keributan di halaman keluarga Li. Li Hu dan Li Bao keluar menyambutnya sambil berseru. Kakak, akhirnya kamu kembali. Sebelum ayah meninggal, dia masih memanggil namamu. Kenapa kamu terlambat? Mereka sekarang menjadi cantik dan montok. Wajah mereka penuh kekayaan. Masing-masing meraih salah satu tangan Li Long, seolah dia baru saja pergi kemarin. Tangisan di luar aula duka juga terdengar, semuanya sangat berduka. Li Long diam-diam mengganti pakaian berkabungnya. Dia bersujud tiga kali dan membungkuk sembilan kali sebelum tiba di aula duka. Saat melihat mayat yang telah diolah di peti mati, dua garis air mata mengalir di pipinya. Begitu dia menyelesaikan upacaranya, Li Hu menariknya ke ruang samping. Li Bao mengikuti di belakangnya dengan tergesa-gesa. Li Long bingung. Dia mendengarkan mereka berdebat satu sama lain. Ternyata, setelah kepala desa Li Long pergi, mereka berebut harta milik keluarga. Mereka bertengkar sengit, menunggu Li Long kembali dan menegakkan keadilan. Keduanya saling melotot dengan marah. Mereka tidak lagi tampak sedih sama sekali. Li Long merasa jijik. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba mendengus. Ada bau darah. Bau darah yang menyengat meresap melalui hujan, datang dari sisi lain desa. 692. Liu Hong, Wang Lei, dan yang lainnya melihat Li Long bergegas keluar pintu, jadi mereka mengikutinya. Namun, tidak seperti Li Long, mereka tidak bisa melihat dalam kegelapan, jadi mereka hanya bisa melihat bayangan buram. Liu Hong kaget dan berhenti bergerak. Wang Lei menyusul dan bergegas menuju bayangan itu, siapa itu? Hati-hati. Li Long melangkah keluar dan melepaskan kisejatinya, yang berubah menjadi telapak tangan dan meraih Wang Lei. Wang Lei merasakan kekuatan yang sangat besar dan terbang kembali tanpa sadar. Tempat di mana dia awalnya berdiri tiba-tiba meledak menjadi lubang besar. Lumpur dan hujan berceceran di mana-mana. Hati Wang Lei terasa dingin. Jika dia masih berdiri di sana, dia bahkan tidak akan memiliki satupun mayat yang tersisa. Praktisiki lapisan ke-10. Siong Batian terkejut. Dia tidak menyangka akan ada praktisiki lapisan ke-10 di desa kecil ini. Dia melemparkan kepala itu ke tangannya seperti senjata tersembunyi dan dengan cepat mundur. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan hanya berada di lapisan ke-8. Bahkan jika dia berkultivasi selama 10 tahun lagi, dia mungkin tidak dapat mencapai lapisan ke-10. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Tubuh Li Long berkelebat, menghindari kepalanya dan hendak mengejar. Bang, 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 bang. Kepalanya meledak di udara, dan pecahan tulang yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana. Itu lebih ganas dan berbahaya daripada senjata tersembunyi apapun di Jianghu. Li Long memiliki truki untuk melindungi tubuhnya, jadi dia tidak takut dengan tindakan seperti itu. Namun, masih ada Liu Hong, Wang Lei, dan sekelompok murid Iron Fist di belakangnya. Jika dia mengabaikannya, tidak ada satupun dari mereka yang akan selamat. Dia mundur selangkah dan melambaikan tangannya. Tidak ada gerakan yang bisa dibicarakan, tetapi gerakannya alami dan santai, seolah-olah dia sedang bertani di ladang. Ki sejatinya melonjak, dan pecahan tulangnya terbang menjauh. Ada beberapa teriakan, masih ada beberapa murid Iron Fist yang terkena serangan. Meski tidak berakibat fatal, lukanya langsung berubah menjadi hitam dan mengeras. Mereka mengejang dan jatuh ke tanah, mati dalam sekejap. Racun mayat. Murid Li Long menyusut. Jika itu adalah praktisi Ki, selama mereka bisa bertahan sebentar, mereka akan bisa menyelamatkan mereka. Dia masih bisa menyelamatkan mereka, tetapi murid-murid biasa ini tidak berbeda dengan manusia biasa. Bagaimana mungkin mereka menolaknya? Racun itu menyerang jantung dan menyegel si Markis dengan darah. Saat ini, bahkan Liu Hong tidak punya banyak waktu untuk bereaksi. Dia hanya melihat Wang Lei berlari keluar. Mereka terbang kembali, dan dalam sekejap mata, lebih dari 20 kepala terbang di depannya. Mereka meledak bersama. Kedua bersaudara itu, Li Hu dan Li Bao, berlari ke pintu sambil terengah-engah. Apa yang telah terjadi? Dia menyipitkan matanya, dan dengan bantuan cahaya dari lentera, dia melihat murid Iron Fist yang jatuh. Dia langsung berteriak seperti babi yang disembeli, pembunuhan. Suara yang sangat tajam membuat seluruh halaman keluarga Li mendidih karena kegembiraan sebelum menyebar ke seluruh desa Crouching Oaks. Banyak orang terbangun dari mimpinya. Liu Hong bertanya, siapa tadi? Aku tidak tahu. Ekspresi Li Long serius. Jika pihak lain adalah seorang kultifator yang mengolah seni memurnikan mayat, maka membantai seluruh desa untuk memurnikan mayat bukanlah hal yang aneh. Namun, masalah ini jelas tidak sesederhana itu. Kalau tidak, mereka tidak akan memenggal kepala penduduk desa. Dengan budidaya mereka sebagai praktisi kilapisan ke-10. Bahkan jika mereka adalah murid sekolah pertanian yang tidak ahli dalam pertempuran, membunuh praktisi kilapisan ke-8 tidak akan menjadi masalah. Namun, begitu mereka mulai bertempur, desa Crouching Oaks pasti akan menderita banyak korban. Dan, dari jejak serangan pihak lain, itu membuatnya khawatir. Dengan kilatan cahaya, cangkul muncul di tangannya. Dia berseru dengan keras, siapa kamu? Mengapa kamu datang ke desa Crouching Oaksku? Tahukah kamu nama Li Kingshan? Huff, Li Kingshan, kamu bukan Li Kingshan. Masalah di sini tidak ada hubungannya denganmu, jadi mengapa kamu harus mempertaruhkan nyawamu demi manusia? Mari urus-urusan kita sendiri. Suara Siong Batian terdengar dari ujung lain desa. Aku dari desa Crouching Oaks, jadi bagaimana hal itu tidak ada hubungannya denganku? Kamu masih bisa melarikan diri sekarang, atau aku pasti akan mengambil nyawamu? Mendengar itu, Li Long langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tidak bisa menahan perasaan marah sekaligus mengejek. Orang ini pasti punya keluhan dengan Li Kingshan. Selama dia meninggalkan desa Crouching Oaks, Li Long akan segera mengejarnya. Dia pasti akan membunuhnya. Jika itu masalahnya, maka kamu bisa tinggal di sini dan mati bersama desa Crouching Oaks. Nada bicara Siong Batian sangat berani. Dia menyingsingkan lengan bajunya, dan tidak mengherankan, ada seutas cincin tembaga untuk mengendalikan mayat di atasnya. Tangannya yang lain juga sama. Dengan aliran kisejati, cincin tembaga menyala bersamaan. Li Long tiba-tiba merasakan aura mayat yang luar biasa. Dia terbang ke udara dengan artefaknya, dan hatinya tenggelam. Benar saja, itu seperti yang dia duga. Segerombolan tentara mayat muncul entah dari mana, memancarkan aura yang bahkan lebih dingin daripada hujan musim gugur. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah zombie biasa, bahkan bukan zombie, mereka belum dimurnikan sama sekali. Mereka hanyalah mayat berjalan yang diubah dari racun mayat dan kimayat, totalnya ada satu atau dua ribu di antaranya. Ada beberapa mayat pelat besi di antara mereka. Melawan pasukan mayat seperti itu, bahkan praktisi kilapisan ke-10 akan kelelahan sampai mati kecuali mereka dapat membunuh pengontrolnya sesegera mungkin. Namun, musuh dikelilingi oleh zombie berlapis-lapis, jadi mereka harus sangat berhati-hati. Manusia dan daemon telah berperang selama beberapa tahun. Ditambah dengan bencana alam dan bandit yang diakibatkannya, jumlah orang yang kehilangan nyawa mencapai lebih dari 10 juta orang. Seni memurnikan mayat tersebar luas di dunia. Hanya ketika bencana gunung Burial Mount terjadi barulah tren ini sedikit meredah. Namun, pada dasarnya setiap praktisiki di Prefektur Clear River memiliki cincin tembaga untuk mengendalikan mayat. Musuh telah menggunakan ledakan mayat dan racun mayat sejak awal, jelas berspesialisasi dalam metode budidaya ini, yang memungkinkan dia mengendalikan lebih banyak zombie. Hari ini, aku bersumpah aku tidak akan membiarkan siapapun di desa Kera Ching Oks hidup-hidup untuk membalaskan dendam ayahku. Kamu masih punya waktu untuk melarikan diri sekarang, atau begitu kamu jatuh ke dalam pengepungan, hanya kematian yang menantimu. Siong batian seperti seorang jenderal di medan perang. Dengan lambayan tangannya, tentara itu maju, membanting ke dalam gubuk satu per satu. Gemuruh, dinding tanah langsung dihancurkan, tidak mampu menghentikan banjir mayat. Mereka sebenarnya ingin meratakan seluruh desa Kera Ching Oks. Wajah Liu Hong berubah drastis. Dia telah melalui banyak cobaan dan kesengsaraan di Jianghu, tetapi dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan sebelumnya. Itu seperti seekor binatang raksasa yang menakutkan sedang menerjang ke arahnya dari kegelapan. Wang Lei bergidik ketakutan, kakinya gemetar saat dia berseru ke langit, adik laki-laki. Hati-hati semuanya, Li Long berkata dan terbang ke arah pasukan zombie. Pada saat ini, murid Iron Fish yang telah diracun sampai mati tiba-tiba membuka mata mereka dan perlahan merangkak dari tanah. Orang-orang di sekitar segera berpencar. Li Hu dan Li Bao bahkan bergegas pergi sambil mengencingi celana mereka. Liu Hong berteriak dan menggunakan serangan kavaleri besi, mendaratkan pukulan di kepala mayat itu. Dengan bunyi gedebuk, kepala mayat itu terbelah seperti semangka, dan mayat itu kembali roboh ke tanah. Dia melompat dan meninju seperti angin, mendorong seni bela dirinya hingga batasnya. Setiap pukulan mendarat di kepala, dan mayat yang akan merangkak kembali roboh ke tanah. Ini hanyalah mayat berjalan biasa yang diubah dari racun zombie. Meski mereka sangat kuat dan tidak takut mati, reaksi mereka lambat. Melawan ahli Jianghu seperti Liu Hong, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sama sekali bukan ancaman. Para murid Iron Fist bersorak-sorai. Liu Hong berdiri dengan anggun di atas mayat-mayat itu. Unggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Dia menenangkan dirinya, jangan takut, semuanya. Itu hanya beberapa mayat. Apa yang dihadapi Lilong saat ini bukan hanya beberapa mayat, tapi ribuan. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Mereka berkerumun di sekelilingnya, dan mereka bahkan mengeluarkan raungan yang tidak berarti, yang digabungkan menjadi dengungan yang menakutkan. Hujan musim bugur yang terus-menerus telah berhenti di beberapa titik. Awan menghilang, dan bulan musim bugur bersinar dengan cahaya dingin. Itu menerangi desa kecil Keraching Oaks, tapi itu seperti pemandangan mimpi buruk. Gelombang mayat mengabaikan semua penghalang. Mereka maju dengan cepat. Beberapa mayat berjalan jatuh ke tanah, namun mereka terinjak oleh mayat di belakangnya. Dalam sekejap mata, mereka menjadi tumpukan pasta daging. Ceritan terdengar dari rumah-rumah yang runtuh. Namun, mereka segera berhenti dan dicabik-cabik oleh para zombie. Keringat merembes keluar dari telapak tangan lilong. Namun, setelah mengalami pertandingan eksibisi sembilan prefektur, dia menjadi lebih siap secara mental untuk situasi seperti ini. Dia tidak dalam bahaya besar hari ini, tetapi jika dia tidak dapat menghentikan pasukan mayat, dia hanya akan dapat melarikan diri dengan sejumlah kecil orang. Semua anggota keluarganya yang lain akan mati di sini. Dia mengeluarkan segenggam biji. Dengan lambayan tangannya, benih-benih itu bertebaran. Bangunan-bangunan di desa Keracing Oaks tidak padat. Di antara rumah-rumah tersebut terdapat cukup banyak ruang kosong yang dijadikan kebun sayur. Sebuah benih jatuh ke kebun sayur dan segera bertunas, tumbuh pesat dan berubah menjadi rumpun duri hitam. Ia terus tumbuh dan menyebar, menyelimuti seluruh kebun sayur dalam sekejap mata. Benih lainnya juga sama. Gumpalan duri tumbuh tiada henti membentuk dinding duri. Duri hitam berbeda dengan duri biasa. Setiap akunya panjang dan tajam, bersinar dengan kilau logam. Siong Batian tidak peduli. Zombie bahkan tidak takut mati, apalagi kesakitan. Dia terjun lebih dulu ke dalam duri. Awalnya, dia mengira dia akan bisa menerobosnya dengan mudah dengan kekuatan mengerikan dari pasukan zombie. Namun, akar setiap duri menjulur beberapa meter ke dalam tanah, dan terus memanjang. Durinya sendiri sekuat logam, menghasilkan suara yang memekakan telinga saat ditarik. Duri-duri itu seperti monster yang terkejut saat bangun tidur, menari-nari dengan liar. Duri-duri itu melilit dan menusuk. Mayat hidup biasa langsung ditusuk dan digiling berkeping-keping, menjadi bongkahan daging di tanah. Itu seperti penggiling daging yang beroperasi dengan kecepatan penuh. Ketika mereka menemukan zombie yang halus, mereka juga bisa menjeratnya dengan kuat, menariknya ke dalam tubuh mereka. Sekolah pertanian tidak ahli dalam pertempuran, tetapi mereka memiliki metode mereka sendiri untuk mengalahkan musuh, yang didasarkan pada tanaman menakjubkan ini. Mereka harus mengumpulkan tanaman dengan kemampuan menyerang terlebih dahulu sebelum memelihara benihnya dalam jangka waktu yang lama. Mereka memiliki kekuatan hidup yang kuat, jadi selama mereka mendarat di tanah, mereka akan berkembang pesat. Apa yang baru saja disebarkan lilong adalah segenggam benih, duri berdarah besi. Namun, tanaman harus berakar kuat di dalam tanah, sehingga sebagian besar hanya dapat digunakan untuk pertahanan. Mereka tidak bisa membedakan kawan dan lawan, sehingga sangat sulit dikendalikan. Selain kultifator, siapapun akan diserang jika mereka memasuki duri. Namun, mereka sempurna untuk situasi seperti ini. Semangat lilong terangkat dan dia menjadi lebih percaya diri. Dia mengambil segenggam benih dan menyebarkannya, tapi kali ini, tidak ada perubahan yang terlihat di tanah. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Siong Batian memobilisasi tentara dan memusatkan serangan mereka di daerah yang durinya relatif lebih sedikit. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan bel perunggu dan mengguncangnya dengan kuat. Bel darurat berbunyi, dan para zombie menjadi semakin hirup-pikuk. Mereka maju dengan ceroboh, dengan paksa merobek duri-duri itu. Meskipun duri telah membunuh sejumlah besar mayat hidup, kimayat di tubuh mereka juga berakibat fatal bagi tanaman. Semua durinya layu. Pasukan zombie menerobos duri seperti banjir yang menerobos bendungan. Mereka ingin melahap desa kecil keracing oks. Zombie yang memimpin maju selangkah dengan kaki kirinya dan menginjak tanah. Tekanan menyebar dari permukaan ke dalam tanah. Sebelum ada yang menyadarinya, buah manis seperti melon telah tumbuh di sana. Merasakan tekanannya, itu meledak dengan keras, membuat zombie terbang dan mempengaruhi zombie di sekitarnya. Ledakan! 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 693 Saudara Li dan saudari Li berpelukan di tempat tidur, menggigil. Seluruh rumah berguncang bersama mereka. Asap dan debu berjatuhan terus-menerus. Manusia yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat memahami suara mengerikan yang menembus dinding dan memenuhi seluruh ruangan. Mereka bahkan tidak mempunyai keberanian untuk melihat apa yang terjadi. Dari kandang sapi sebelah, terdengar lemuhan lembu kuning yang terus-menerus, penuh ketakutan dan keputus asaan. Seorang anak berusia sekitar 8 atau 9 tahun merangkak keluar dari bawah selimut dan berlari menuju pintu. Sial! Apa yang sedang kamu lakukan? Saudari Li tiba-tiba menyadari bahwa anak di sampingnya telah menghilang dan menjadi pucat karena ketakutan. Si kuning tua masih di luar. Aku akan membawanya masuk. Situ berbalik dan menjawab. Dia sudah membuka pintu dan bergegas keluar. Dia tidak berani melihat sekeliling dan berlari ke kandang sapi. Seekor sapi kuning menggelengkan kepalanya dengan tidak sabar sambil menarik talinya. Itu berlumuran darah. Jangan takut, kuning tua. Ayo kembali ke rumah. Situ melepaskan ikatan talinya dan melompat ke punggung sapi itu. Dia memeluk kepala sapi itu, dan baru kemudian sapi itu sedikit tenang. Dengan suara gemuruh yang keras, beberapa zombie menerobos dinding halaman dan menerobos masuk. Di bawah sinar bulan, penampilan ganas mereka membuat Situ tercengang. Sapi itu segera berbalik dan berlari menuju sisi lain desa. Situ sedang berbaring telentang. Angin bersiul melewati telinganya, dan dia akhirnya sadar. Dia berbalik dan berteriak, Ayah, Ibu. Adegan terakhir yang dilihatnya adalah rumahnya runtuh. Batu bata dan puing-puing beterbangan kemana-mana, dan asap serta debu membubung kemana-mana. Dia tidak punya waktu untuk khawatir atau berduka. Zombie-zombie itu berlari keluar dari asap dan debu dan mengejarnya. Gerakan mereka tampak kaku, tetapi mereka jauh lebih cepat daripada lembu. Zombie pertama menerkam. Sepuluh kukunya yang panjang dan melengkung hampir mencapai pantas itu, dan bagian belakang tubuh sapi itu hancur berkeping-keping. Di sana, Yellow Ox mengeluarkan jeritan darah yang mengental saat dia jatuh ke tanah. Pebble melemparkan dirinya ke depan dan menabrak dinding lumpur. Saat otaknya akan meledak, dia menutup matanya rapat-rapat dan merasakan seluruh tubuhnya terasa ringan. Dia dikelilingi oleh angin yang lembut namun kencang. Ketika dia membuka matanya, dia melihat seorang pria asing menggendongnya. Pria itu juga membawa cangkul yang bersinar. Cangkul itu terlihat seperti alat bertani, namun dengan mudah menembus kepala zombie. Kemudian, ia menari dalam lingkaran cahaya perak dan menghempaskan lebih dari sepuluh zombie yang menerkamnya. Lilong tidak berani melanjutkan pertarungan dan segera melayang ke langit. Stoney tidak tahu apakah itu karena dia secara alami berani, atau karena dia sangat ketakutan. Dia melebarkan matanya, melihat ke tanah di kejauhan. Dia melihat zombie menakutkan yang tak terhitung jumlahnya, sementara rumahnya sendiri hancur total, berubah menjadi reruntuhan, tidak dapat ditemukan dimanapun. Di bawah mereka, pepohonan tumbuh liar. Karena ditanam sangat berdekatan, mereka saling menempel membentuk dinding pohon, dan akar di bawahnya terjerat erat. Setelah dihabisi oleh duri darah besi dan melon ranjau darat, pasukan zombie juga menderita kerugian yang sangat besar. Pada awalnya, jumlahnya kurang dari seribu, tetapi kebanyakan dari mereka adalah mayat hidup yang lemah. Zombie yang dimurnikan menderita kerugian yang jauh lebih sedikit, dan tidak ada satupun mayat pelat besi yang hilang. Bang-bang-bang-bang-bang. Semburan mayat menghantam dinding pepohonan. Serpihan kayu beterbangan kemana-mana dan pepohonan berguncang. Lilong mengerutkan alisnya. Pohon-pohon ini tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam pertempuran. Itu adalah tanaman yang menyerang. Meskipun dia masih memiliki beberapa bibit tanaman yang menyinggung di tangannya, jumlahnya jauh lebih sedikit. Mustahil bagi mereka untuk menghentikan banjir mayat. Dia mengepalkan segenggam biji dengan erat. Telapak tangannya berkeringat, tapi dia tidak terburu-buru membuangnya. Sebaliknya, ia terus menanam pohon yang membentuk tembok. Di bawah serbuan zombie yang ganas, serpihan kayu beterbangan dan getah menetes. Namun, meskipun zombie memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka tidak dapat menembus dinding kokoh beberapa ratus pohon dalam waktu singkat. Di bawah pengawalan para zombie, siung batian tiba di depan tembok pepohonan. Cahaya ganas bersinar di matanya. Dia tidak pernah mengira lawannya benar-benar mampu menghentikannya sedemikian rupa, menggunakan tanaman aneh ini untuk terus-menerus mengurangi zombie yang berada di bawah kendalinya. Dinding pepohonan berdiri setinggi beberapa meter, dan rimbun dengan dedaunan. Sangat sulit bagi zombie biasa untuk meneskalakannya, kecuali mereka adalah mayat pelat besi yang lebih gesit. Namun, begitu mayat-mayat pelat besi berhasil sampai, mereka akan dipisahkan dari pasukan lainnya. Dibutuhkan energi yang sangat besar bagi praktisi kilapisan ke-10 untuk membunuh mayat pelat besi ini, tetapi itu bukanlah hal yang sulit. Yang paling dia takuti adalah lawannya akan menggunakan kesempatan ini untuk melancarkan serangan diam-diam terhadapnya. Mayat pelat besi ini adalah pengawal pribadinya. Sangat sulit bagi zombie biasa untuk membuat mereka sibuk. Jika dia dengan santai menyebarkan beberapa benih, hidupnya mungkin dalam bahaya. Meskipun dia bisa mengambil jalan memutar di sekitarnya, lingkungan sekitar desa itu semuanya berupa sawah. Setelah hujan musim gugur yang tiada henti, semuanya seperti rawa. Begitu zombie memasukinya, gerakan mereka pasti akan terpengaruh. Huff! Apa menurutmu aku akan jatuh ke dalam perangkapmu? Itu hanya sekumpulan kayu. Karena aku tidak bisa mendorongnya, aku akan menerobosnya saja. Siong Batian menggelengkan kepalanya, dan zombie-zombie itu berpisah membentuk jalan. Siong Batian secara pribadi memimpin beberapa lusin mayat pelat besi untuk tiba di depan tembok pepohonan. Bunyi bel tiba-tiba semakin cepat, dan mayat pelat besi di depan mengayunkan cakarnya dengan kejam. Kayu koko itu terkoyak seperti lumpur. Dalam sekejap mata, mereka menggali lubang besar, yang dengan cepat meluas ke dalam. Tak lama kemudian, mereka telah membuat terowongan menembus dinding pepohonan. Begitu jenazah pelat besi pertama menerobos dinding pepohonan, ia digigit dengan mulut berlumuran gigi tajam. Mulutnya sebenarnya adalah bunga yang indah berwarna ungu tua, sedangkan batang yang terhubung ke bunga itu menggeliat seperti ular. Batangnya disambungkan ke cabang yang lebih tebal. Total ada sembilan batang seperti itu, dan setiap batang memiliki sembilan bunga di puncaknya. Mereka seperti ular legendaris berkepala sembilan, yang dikenal sebagai bunga hydra. Kuncup-kuncup bunga menerjang mayat pelat besi seperti ular piton, masing-masing menggigit mayat pelat besi. Mayat pelat besi berjuang mati-matian, tetapi batang bunga lembut melilit mereka seperti ular, melumpuhkan mereka. Pada saat yang sama, mereka mengeluarkan cairan pencernaan yang sangat asam. Bahkan mayat pelat besi yang telah dimurnikan tidak dapat menahannya, meleleh dengan cepat. Ada total delapan bunga hydra yang menghalangi terowongan. Ditambah dengan lilong sendiri, dia benar-benar bisa menahan sepuluh ribu musuh sendirian. Siong batian merasa agak menyesal. Akan lebih baik jika dia mengambil jalan memutar, tapi dia segera mendapat ide. Dia memerintahkan semua zombie untuk mundur ke dalam terowongan sebelum memerintahkan mayat pelat besi untuk menggali di kedua sisi, menghindari tanaman yang menghalangi. Betapapun agresifnya tanaman tersebut, mereka tidak dapat bergerak bebas di penghujung hari. Lilong terpaksa terus menanam tanaman untuk membela diri. Saya ingin melihat berapa banyak benih yang Anda miliki. Siong batian mencibir. Benih tanaman agresif yang dikumpulkan lilong memang hampir habis. Dan, meskipun tidak memerlukan banyak energi untuk menumbuhkan benih ini, kisejati dalam dantiannya hampir habis seiring dengan akumulasinya. Dia memegang batu spiritual di tangannya untuk pulih. Namun, dia malah tampak lega dan santai. Sebuah jimat terbang dari tangannya. Itu hanya fire talismen biasa. Jika dia beruntung, dia hanya akan mampu membunuh mayat pelat besi. Jimat api meledak menjadi bola api di udara, tapi tidak terbang ke arah zombie manapun. Sebaliknya, ia terbang menuju pepohonan yang tertatar api. Ledakan. Nyala api menyebar dengan cepat. Pepohonan mulai terbakar hebat seperti obor. Khususnya buah-buahan di dahan akan langsung meledak menjadi api selama dijilat oleh ular api. Bagi murid fakultas pertanian, hanya ada dua jenis tanaman yang berharga. Salah satunya adalah tumbuhan yang bersifat agresif, namun hanya sebagian kecil saja. Sebagian besar merupakan tumbuhan yang memiliki kegunaan praktis, seperti buah-buahan, sayur mayur, biji-bijian, dan rempah-rempah. Sebagian besar pohon tersebut merupakan pohon tung yang dipelihara secara khusus. Bahkan resinnya pun berminyak. Begitu mereka dibakar, hujan deras pun tidak akan mampu memadamkannya. Beberapa saat kemudian, dinding pepohonan berubah menjadi dinding api, mewarnai langit menjadi merah api. Siong Batian memimpin mayat pelat besi untuk membuat terowongan di bawah pepohonan. Pasukan zombie mengikuti di belakang mereka. Pada dasarnya mereka semua sampai di bawah tembok pepohonan, hanya untuk tiba-tiba menemukan bahwa lingkungan sekitar telah berubah menjadi lautan api. Pada dasarnya setiap zombie telah terkontaminasi banyak getah pohon. Tubuh mereka yang layu dengan cepat dibakar. Bahkan mayat pelat besi yang kebal terhadap senjata mulai berputar dan berubah bentuk di bawah nyala api dengan baju besi mereka. Ekspresi Siong Batian berubah drastis. Dia melepaskan ki sejatinya untuk memblokir serbuan api. Dia tidak lagi peduli dengan zombie biasa. Dia memimpin mayat-mayat pelat besi berkeliling dan keluar dari lautan api. Yang dilihatnya hanyalah sesosok tubuh yang turun dari langit, mendarat di tepi lautan api. Kaki telanjang lilong menginjak tanah yang kokoh. Api terpantul di matanya dan bersinar terang. Tangannya yang kasar memegang cangkul erat-erat dan menebarkan benih terakhir di tangannya ke hadapannya. Satu demi satu, mereka keluar dari tanah, tumbuh, menari, dan bertarung bersamanya. Kepulan asap besar membubung ke langit. Setelah langit cerah dalam waktu singkat, awan gelap berkumpul kembali, menyelimuti langit dan menghalangi cahaya bulan. Hujan musim gugur mulai turun. Saat hujan dan api berpotongan, tanaman yang hidup dan zombie yang tak bernyawa menjadi kusut. Mata lilong tetap tertuju pada Siong Batian sepanjang waktu. Dia mengangkat cangkulnya tinggi-tinggi ke udara dan mengayunkannya ke bawah dengan kejam. Pada saat apinya menjadi abu, langit sudah menyala. Gerimis mendarat di atas arang abu-abu, dan dengan desisan, menghasilkan gumpalan asap yang tampak berkabut dan abu-abu. Di dalam asap, lilong terbaring di tanah yang panas, terengah-engah. Dia masih memegang erat cangkul di tangannya sambil menatap langit yang suram. Dia menopang dirinya dan melihat sekeliling. Seluruh desa Keracing Oks telah menjadi reruntuhan. Dinding kayu yang telah direduksi menjadi tumpukan arang dijadikan sebagai pembatas. Di satu sisi terdapat batu bata dan ubin yang telah diinjak-injak oleh zombie, sedangkan di sisi lainnya terdapat arang yang telah dibakar hingga garing. Meski sempat turun hujan setelahnya, api masih terus membesar. Lilong mau tidak mau menjadi frustrasi. Setelah pertempuran malam yang sengit, dia berhasil membunuh musuh, namun dia gagal melindungi desa. Dia tidak setegas Li Qingshan. Bagaimanapun, ini masih rumahnya. Orang-orang dan benda-benda familiar yang tak terhitung jumlahnya telah menghilang dalam semalam, jadi dia tidak merasakan kegembiraan apapun dari kemenangan sama sekali. Sebaliknya, hatinya sangat terbebani. Ayah! Ibu! Ayah! Isak tangis terdengar dari belakang. Lilong berbalik dan melihat seorang anak mencakar reruntuhan, tapi dia bahkan tidak bisa memindahkan batu yang lebih besar. Wajahnya dipenuhi air mata dan ingus. Untuk beberapa alasan, Lilong menenangkan diri. Siapa namamu? 694. Li Qingshi. Lilong terkejut. Dia melirik reruntuhan di bawah kakinya dan tiba-tiba memahami sesuatu. Nama yang bagus, tapi agak tidak pantas. Stoney menyeka air mata dan ingusnya. Ibuku bilang aku ingin menjadi seperti paman kedua dan menjadi orang yang luar biasa. Lilong mengusap kepalanya dan berjongkok. Aku akan mengantarmu menemuinya. Oke. Aku. Aku. Apakah ayah dan ibuku sudah meninggal? Sama seperti kuning tua. Stoney bertanya dengan ekspresi panik. Lilong terdiam. Dia menghela nafas. Saya ingin tahu bagaimana kabar Tuhan dan yang lainnya. Dengan keahlian mereka, api ini seharusnya tidak bisa merenggut nyawa mereka. Saat ini, sekelompok orang muncul di reruntuhan di sisi lain desa. Melihat mereka berdua dari jauh, pemimpin itu bergegas mendekat. Menguasai. Mata Lilong berbinar. Pemimpin dari orang-orang ini adalah Liu Hong. Di belakangnya adalah murid-murid tangan besi dan banyak penduduk desa Kera Ching Oaks. Ternyata, setelah kebakaran terjadi, Liu Hong memimpin murid tangan besi untuk mengevakuasi semua penduduk desa ke pegunungan terdekat. Mereka baru berani kembali ketika langit sudah cerah dan api sudah padam. Selama kamu baik-baik saja. Liu Hong merasa lega. Tatapan Wang Lei terhadap Lilong dipenuhi rasa kagum. Api yang membumbung tadi malam pada dasarnya adalah hasil karya makhluk abadi yang legendaris. Jika bukan karena dia, mungkin semua orang di desa Kera Ching Oaks akan mati. Penduduk desa menemukan rumah mereka yang telah hancur bersama keluarganya. Banyak dari mereka menangis. Stoney akhirnya mengerti bahwa orang tuanya sama dengan Old Huang, mereka tidak akan pernah kembali. Dia mulai menangis dengan keras. Meskipun Lilong merasa lega karena pertarungannya tidak berarti apa-apa, dia benar-benar tidak bisa merasa bahagia. Dia berkata kepada Liu Hong, Guru, saya harus kembali. Apakah kamu tidak ingin menunggu sampai penguburan? Jiwa ayahku telah kembali ke neraka. Yang tersisa hanyalah cangkang. Terlebih lagi, aku khawatir tubuh ini pun sudah tidak ada lagi. Lilong melihat Lihu dan Li Bao di kejauhan. Saat api menyala, mereka bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri, jadi tidak ada yang punya waktu untuk membawa mayat. Mereka berubah menjadi abu bersama halaman keluarga Li. Omong-omong, itu aneh. Mereka adalah saudara dari ibu yang sama. Saat ini, rasanya begitu jauh, seolah-olah mereka adalah dua kehidupan yang sangat berbeda. Apa yang disebut pulang ke rumah dalam kemuliaan menjadi tidak ada artinya. Setelah pergi kali ini, kemungkinan besar dia tidak akan pernah kembali ke desa kecil ini lagi. Lilong memikirkan Li Qingxian lagi. Apakah dia sudah mengetahui hal ini akan terjadi? Itukah sebabnya dia begitu bertekad? Pada akhirnya, Lilong menyerahkan cukup erak untuk membangun seratus desa Kera Qingox kepada Liu Hong, serta sebotol alkohol obat yang telah dia buat dengan cermat. Setelah menyerahkan beberapa urusan, dia berangkat menuju prefektur Clear River. Sungai yang besar sekali. Kapal yang besar sekali. Stoney bersandar di sisi kapal, matanya terbuka lebar saat dia menatap sungai Clear yang begelombang. Dia menelan ludah, mungkin karena dia belum sepenuhnya memahami arti kematian. Dia sudah memulihkan vitalitasnya. Dia tertarik pada pemandangan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Di sisi lain, hati Lilong masih agak berat. Saat dia menatap punggung Stoney, dia merasa lebih khawatir. Saat itu, dia mengatakan dia ingin mengajaknya menemui Li Qingxian karena dorongan hati, tetapi Li Qingxian telah memutuskan hubungannya dengan keluarga Li. Dengan tekad yang kuat dari pria itu, itu jelas bukan sekedar kata-kata kosong. Nasib anak yang menyedihkan ini mungkin tidak terlalu optimis. Kapal itu berlayar mengikuti arus. Ketika mereka tiba di prefektur Clear River, hari sudah senja. Lampu-lampu di prefektur Li Long dan Stoney turun dari kapal, satu besar dan satu kecil. Orang-orang di sekitar mereka semua minggir, menunjukkan rasa jijik. Li Long berpakaian dengan gaya pedesaan yang sama seperti sebelumnya, tetapi kondisi Stoney bahkan lebih buruk. Kondisi Stoney bahkan lebih buruk lagi. Dia sangat kotor sehingga dia tampak seperti pengemis kecil. Li Long bahkan tidak membiarkannya mandi, apalagi berganti pakaian baru. Di bawah tatapan menghina semua orang, Stoney tidak bisa menahan diri untuk sedikit mundur. Namun, saat dia melihat betapa tenangnya Li Long melangkah maju, dia merasa jauh lebih nyaman. Setelah turun dari kapal, Li Long pergi ke penjaga Hawkwolf terlebih dahulu untuk bertanya-tanya. Dia mengetahui bahwa Li Kingshan saat ini sedang mengadakan perjamuan di ruang tamu awan dan hujan, jadi dia tiba di depan ruang tamu awan dan hujan dengan batu yang diterangi. Stoney mengangkat kepalanya dan melakukan yang terbaik untuk melihat ke atas. Di lantai atas Parlor of Cloud and Rain, ada adegan menyanyi dan menari. Angin hangat terasa menyenangkan. Pada dasarnya semua penjaga Hawkwolf di prefektur Clear River berkumpul di sini, tetapi kebanyakan dari mereka hanya bisa duduk di belakang, karena sebelumnya mereka adalah Wei Yangsheng, Liu Changqing, dan sekelompok penggarap Yayasan Pendirian. Bahkan Han Tiyi pun datang. Hua Chenglu juga ada di sana. Hua Chenglu juga ada di antara mereka. Dia mengerutkan kening sambil menatap Hua Chengzhan yang duduk di kursi kedua. Perjamuan ini diadakan untuknya. Dia mabuk sambil memeluk wanita di kedua sisi, menggoda kedua wanita itu seolah tidak ada orang lain di sekitarnya. Dia akan membuat gerakan yang sangat intim dari waktu ke waktu. Jika pria lain melakukan ini, mereka akan dianggap cabul dan tidak senonoh, tetapi ketika dia melakukannya, dia tampak sangat anggun, seperti tuan muda yang mulia di dunia yang bermasalah. Di belakang meja putih giyok di kursi utama, seorang pria muda tegap menopang dagunya dengan tangannya. Dia tersenyum tipis sambil memainkan secangkir alkohol di tangannya, seolah dia sedang menikmati tarian dan tarian. Namun, jika dilihat lebih dekat, matanya yang gelap tidak fokus. Penampilannya jelas tidak bisa menandingi pria tampan seperti Hua Seng San, namun dia seperti harimau di hutan, memiliki sikap yang meremehkan semua orang. Meski dia diam, tidak ada yang bisa mengabaikan keberadaannya. Bukankah Ling Long cantik? Di sampingnya, seorang wanita menyenggolnya dengan lembut. Wajah cantiknya dipenuhi dengan cibiran yang sempurna. Dia sangat mungil, seperti gadis berusia 14 atau 15 tahun, tetapi lekuk tubuhnya sangat indah dan montok. Wajah bayinya sangat mengemaskan, memberikan persona istimewa. Sangat cantik. Li Qing Shan menunduk dan menjawab dengan sikap tidak peduli. Wanita itu sangat cantik, dan dia memiliki kemampuan bersosialisasi dengan baik. Mungkin hanya Hua Cheng Lu yang bisa mengungguli dia dari semua orang yang hadir. Lalu kenapa kamu tidak melihatku? Setelah itu, dia menekan suaranya dan berbisik ke telinganya. Apakah kamu takut komandan Hua akan cemburu? Nafasnya harum saat dia menjilat lembut telinganya dengan ujung lidahnya. Apakah kamu tidak takut aku akan memakanmu sebelum budidayamu mencukupi? Saya tidak takut. Ling Long menjulurkan lidahnya, dan benar saja, dia duduk tegak. Li Qing Shan menggelengkan kepalanya. Dia adalah anak yang pemalu di masa lalu. Setelah setahun memanjakan diri, dia cukup berani untuk mengambil kebebasan bersamanya di depan umum. Tuan, ketua sekte, ada seorang pria bernama Li Long yang ingin bertemu dengan Anda. Dia sedang menunggu di ruangan yang hangat, lapor seorang pelayan wanita. Oh, dia kembali. Li Qing Shan berdiri dan berjalan ke bawah menuju ruangan yang hangat. Kamu kembali begitu cepat. Ikutlah denganku untuk minum. Hmm, anak ini adalah. Beberapa hal telah terjadi, Li Long memikirkan apa yang akan dia katakan dan menjelaskan semua yang telah terjadi. Rock sudah tahu bahwa orang yang ingin dia temui adalah paman keduanya yang legendaris. Di bawah pengawasan Li Qing Shan, wajah kecilnya memerah saat dia menegakkan punggungnya. Li Qing Shan menutup matanya sebelum membukanya lagi. Aku sudah memutuskan hubunganku dengan keluarga Li, dan anak ini juga tidak ada hubungannya denganku. Kamu seharusnya tidak membawanya ke prefektur Clear River. Batuan runtuh seperti balon kempes. Dia merasa dirugikan sekaligus marah. Dia mengangkat kepalanya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia bertemu dengan tatapan Li Qing Shan, dia tidak dapat mengatakan apapun. Dia menundukkan kepalanya, matanya benar-benar merah saat air mata mengalir di pipinya. Saya mengerti. Namun, saya ingin menjadikannya sebagai murid saya. Li Long menghela nafas. Dia sengaja tidak membantu rock mandi karena dia ingin membuatnya tampak lebih menyedihkan. Jika dia bisa mendapatkan pengakuan Li Qing Shan, dia akan naik ke puncak dalam satu langkah, tapi itu masih belum cukup. Nama Li Qing Shi tidak cocok. Ayo kita ganti. Mata Li Long berbinar kembali. Lalu, aku harus memanggilnya apa? 695. Li Long menatap ketiga pelet roh sejati. Hatinya sangat terharu. Nilai pelet jiwa sejati bagi praktisiki sudah terbukti dengan sendirinya. Dengan ketiga pelet roh sejati di tangannya, dia pasti akan berhasil membangun fondasinya dan mengambil alih posisi kepala pertanian. Namun, dia menarik nafas dalam-dalam dan tidak mengulurkan tangannya untuk menerimanya. Saya tidak pantas mendapatkannya. Kamu telah membantuku membunuh musuh. Itu adalah kelebihanmu. Jangan terlalu pelin-pelan. Aku sudah bilang padamu untuk mengambilnya, jadi ambillah. Li Qing Shan menyorongkan pil roh sejati ke tangan Li Long. Saya akan merawat anak ini dengan baik. Li Qing Shan tersenyum dan berkata, itu masalahmu. Li Long menggenggam tangannya dan pergi. Sesampainya di luar ruang tamu awan dan hujan, dia berjongkok dan berkata kepada Pebel, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan dipanggil Li Xiaoyao. Itu nama yang sangat bagus. Aku tidak menginginkannya. Dia tidak mengenaliku, jadi mengapa dia harus mengganti namaku? Huh, kamu masih muda, tapi ada beberapa hal yang akan kamu pahami di masa depan. Ngomong-ngomong, jangan sebutkan hubunganmu dengan siapapun. Dia tidak mengenaliku, dan aku tidak mengenalinya. Paman Li, kamu memperlakukanku dengan baik. Aku akan mendengarkanmu. Jika kamu ingin aku dipanggil Li Xiaoyao, aku akan dipanggil Li Xiaoyao. Kamu harus memanggilku Tuan mulai sekarang. Li Long tersenyum dan menepuk kepala kecilnya. Ayo, kita makan sesuatu, lalu aku akan memandikanmu. Ya Tuan. Dua sosok, satu besar dan satu kecil, menyatu dalam kerumunan. Xiaoyao, apakah kamu suka bertani? Apa maksudmu? Ini bertani. Saya tidak menyukainya. Baiklah, lalu apa yang kamu suka? Saya suka menggembala sapi, tapi Huang Tua sudah mati, jadi saya tidak bisa melakukannya lagi. Aku juga suka bermain pedang, tapi pedangku hilang, jadi aku tidak bisa melakukannya lagi. Sebaiknya aku membelikanmu pedang. Di ruangan yang hangat, Li Qingxian berdiri di sana beberapa saat dan mendesah pelan. Meskipun dia tidak pernah kekurangan ketegasan, dia bukanlah orang yang tidak berperasaan. Suara langkah kaki ringan datang dari belakangnya, dan tubuh yang lembut dan halus menghampirinya dan melingkari pinggangnya. Kami sudah selesai berbicara. Kenapa kamu tidak kembali? Li Qingxian berkata, Linglong, menurutmu apakah kamu beruntung atau tidak beruntung bertemu denganku? Tentu saja ini adalah keberuntungan yang besar. Jika bukan karena Anda, tuanku, Linglong masih menjadi murid biasa. Dia bahkan mungkin terpaksa menjual tubuhnya. Setahun yang lalu, Li Qingxian secara resmi mengambil Aliparlor of Cloud and Rain untuk memberikan sumber pendapatan lain bagi asosiasi Cloudwisep. Semua murid sekte awan dan hujan datang menemuinya, jadi dia jelas tidak punya waktu untuk mengelola ruang tamu awan dan hujan. Dia membutuhkan agen. Karena itu, dia memilih satu murid dari kerumunan. Itu adalah Linglong. Tingkat kultifasinya biasa-biasa saja. Pada saat itu, dia hanya berada di lapisan ke-6 alam pemurnian aura. Alasan dia memilihnya sebenarnya cukup acak. Sementara murid perempuan lainnya mengangkat kepala tinggi-tinggi dan membusungkan dada, mencoba yang terbaik untuk memamerkan pesona mereka. Dialah satu-satunya yang berada di bawah tatapannya. Dia menundukkan kepalanya, memperlihatkan ekspresi malu-malu. Pada saat itu, sikap anggunnya sangat memikat. Linglong masih mengingat dengan jelas situasi saat itu. Dia tersenyum dan bertanya, siapa namamu? Linglong. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah master sekte dari sekte awan dan hujan. Ah. Dengan demikian, nasibnya mengalami perubahan total. Perubahan terbesar adalah dia memiliki seorang pria. Sejak dia memilihnya sebagai master sekte, di mata semua orang, dia telah menjadi milik eksklusifnya. Bahkan dia sendiri berpikir demikian. Dia adalah master sekte dengan budidaya terlemah sepanjang sejarah, namun tidak ada satu orang pun yang berani untuk tidak menaatinya. Kakak-kakak seniornya yang angkuh di masa lalu semuanya menundukkan kepala dengan patuh. Bahkan para penggarap yayasan pendirian yang sangat kuat memperlakukannya dengan sopan ketika mereka tiba di ruang tamu awan dan hujan. Dengan kecantikannya, dia beradaptasi dengan identitas barunya dengan sangat cepat. Dia mengelola sekte awan dan hujan dengan tertib. Li Qingshan menariknya ke depannya dan mencubit pipinya. Dia tersenyum. Bukankah saat ini sama? Linglong bersedia, jadi bagaimana bisa sama? Saya harap Anda tidak menyesalinya di kemudian hari. Kata-kata Li Qingshan membuat Linglong menjadi kaku, tapi dia segera mengabaikannya. Reputasi Li Qingshan seperti matahari tengah hari. Apalagi di prefektur Clear River, dia terkenal bahkan di seluruh Komando Rui. Dia juga mendapat biara Candefanaga, salah satu dari tiga sekte besar di Provinsi Hijau, sebagai dukungannya. Siapa yang bisa melakukan apapun padanya? Linglong pasti tidak akan menyesalinya. Ayo pergi, ayo kembali dan lihat bagaimana Tuan Muda Hua minum dan apakah dia senang atau tidak. Li Qingshan tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Begitu mereka kembali ke lantai atas, Hua sengsan menangkapnya. Kamu mau pergi ke mana? Jangan bilang kamu pergi bersenang-senang. Datang dan minum. Li Qingshan menerima secangkir alkohol yang dia lewati dan menatap wajahnya yang tampan dan tersenyum. Tiba-tiba, dia bertanya, apakah berguna? Hua sengsan terkejut. Sedikit kepahitan muncul di senyumannya. Sepertinya tidak berguna. Dalam setahun terakhir, Hua sengsan telah banyak berubah. Dia telah berubah dari pria tergila-gila di masa lalu menjadi pria tidak bermoral yang menghabiskan waktunya di rumah bordil mewah dalam keadaan mabuk. Kenapa kamu masih minum jika tidak ada gunanya? Di mata Li Qingshan, Hua sengsan pada dasarnya seperti seorang gadis muda yang gagal dalam suatu hubungan, jadi dia pergi ke bar untuk mabuk dan merosot. Dia tidak berperasangka buruk untuk pergi tidur setelah minum, tapi dia percaya bahwa ketika Hua sengsan bangun dalam keadaan mabuk dan melihat wanita asing di sampingnya, dia pasti tidak akan sebahagia pria biasa. Dia bahkan mungkin akan merasakan sakitnya dinajiskan. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Hua sengsan tertawa sambil mabuk. Ketika dia memutuskan untuk melepaskan, dia merasa lega pada awalnya, tapi dia segera merasakan sakit dan konflik yang lebih dalam. Tanpa pedang kebijaksanaan, sulit memutuskan benang cinta. Memukul. Tamparan keras mendarat di wajah Hua sengsan. Segera, ruang tamu awan dan hujan terdiam. Semua orang menatap Li Qingshan dengan tatapan kosong. Mereka tidak pernah menyangka dia akan tiba-tiba menamparkan teman baiknya. Kakak Li, Hua Chenglu berteriak tanpa sadar. Han Tihi berdiri. Ekspresinya juga berubah. Sejak kecil, Hua sengsan tidak pernah dipermalukan seperti ini. Li Qingshan berkata, Bangunlah, kakak. Bukankah aku juga pernah ditolak? Hua sengsan awalnya kesal sebelum tersenyum mencela diri sendiri. Dia menyentuh bekas telapak tangan di wajahnya. Aku berbeda denganmu. Meskipun kamu lebih kuat dariku dalam segala aspek, kamu sama sekali tidak tahu apa itu cinta. Aku tidak bisa mendapatkannya, tapi aku tidak bisa tidak mencintainya. Memukul. Tanpa berkata apa-apa lagi, Li Qingshan menamparnya lagi. Kamu sudah mengatakan itu di depan banyak orang. Bahkan gigiku pun sakit. Ini adalah tamparan yang penuh dengan persahabatan. Sebaiknya kamu merasakannya dengan baik. Heh, aku sudah lama ingin melakukan itu. Han Tihi berteriak, Qingshan berhenti. Li Qingshan meraih Hua sengsan dan bergegas ke udara, berubah menjadi titik hitam kecil dalam sekejap mata. Kemana kau membawaku? Hua sengsan bertanya dengan heran. Angin kencang bertiup kencang, meninggalkan kota prefektur. Mereka dengan cepat menyusut dan melakukan perjalanan lebih jauh. Untuk mengobati penyakitmu. Segera, sebuah rawa besar muncul di cakrawala. Di bawah cahaya bulan perak, riak-riak itu berkilauan. Hua sengsan menyipitkan matanya. Danau naga dan ular. Ayo bangun dulu. Li Qingshan tiba-tiba turun dan mendorong Hua sengsan ke dalam air. Ombaknya melonjak hingga menimbulkan parit di permukaan danau. Dia memasuki seratus sekolah pemikiran sambil mempertahankan postur ini. Tiba di sekolah kedokteran Pulau Kebajikan. Hua sengsan mau tidak mau digendong olehnya. Mengapa kamu membawaku ke sini? Apakah fakultas kedokteran seharusnya mampu mengobati penyakitnya? Bang! Bang! Li Qingshan mengetuk pintu, dan pintu itu terbuka. Ru Xin keluar dengan pakaian putihnya. Selama setahun terakhir, dia telah berlatih Heavenly Tommy of Cloud Furnace dengan rajin, sehingga kulitnya sehalus batu giyok putih. Matanya yang gelap tampak seperti dilukis. Dia melirik ke arah Hua sengsan yang basah kuyuk terlebih dahulu sebelum berkata kepada Li Qingshan dengan nada meremehkan, kamu akhirnya akan menumpangkan tanganmu pada seorang pria. Salah! Aku tidak suka laki-laki, jadi bisakah kamu membantuku? Kata Li Qingshan. Hua sengsan merasa gelisah di dalam. Dia tidak tahu mengapa Li Qingshan ingin membawanya menemui Ru Xin. Dia sangat pintar, tetapi Li Qingshan tidak dapat dipahami dengan akal sehat. Bagaimanapun, dia adalah Dasmon yang melakukan apapun yang dia inginkan. Apa itu? Li Qingshan tersenyum. Kebiri dia. Tidak, Li Qingshan, kamu gila. Hua sengsan berjuang keras. Tapi bagaimana dia bisa melawan kekuatan ilahi Li Qingshan? Dia bahkan tidak bisa mengumpulkan sedikitpun kekuatan spiritual. Itu hanya seorang wanita. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa mencintainya setelah kamu menjadi seorang kasim. Tidak apa-apa jika Anda tidak ingin menjadi kasim. Jangan takut. Keterampilan medis master Ru luar biasa. Dia bahkan bisa mengubahmu menjadi seorang wanita. Ru Xin tersenyum. Aku bisa mencobanya. Dengan kecantikanmu, kamu pasti akan menjadi kecantikan yang tiada taraf jika menjadi seorang wanita. Saya tidak ingin menjadi seorang wanita. Li Qingshan berkata, Kalau begitu jadilah seorang kasim. Mustahil. Ru Xin berkata, Kamu juga bisa menjadi hermafrodit. Aku tidak ingin menjadi apapun. Qingshan, tenanglah. Ini urusanku sendiri. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Percakapan mereka berdua benar-benar membangunkan Hua sengsan dari mabuknya. Air di tubuhnya belum kering, tapi dia sudah dipenuhi keringat dingin. Aku hanya tidak tahan dengan tatapan pengecutmu. Kamu sudah sampai sejauh ini. Apakah kamu masih punya pilihan? Li Qingshan tersenyum nakal. Dia membawa Hua sengsan ke kamar dan melemparkannya ke tanah. Dia kemudian bertanya pada Ru Xin, Bagaimana budidaya air terlupakanmu? Setelah saya berkultivasi ulang, efeknya seharusnya cukup bagus. Tapi saya belum menemukan subjek tes yang cocok. Lagi pula, ini ditujukan untuk para kultifator. Ru Xin menunjukkan ekspresi tertekan. Hua sengsan merasa pembatasan pada tubuhnya telah dicabut. Dia berdiri dan hendak bergegas keluar pintu. Mendengar ini, dia berhenti dan bertanya, air terlupakan. Ru Xin tersenyum. Itu adalah sejenis ramuan yang bisa membuat orang melupakan hal-hal tertentu. Apakah kamu bersedia mencobanya, kakak Hua? Selama setahun terakhir, selain berkultivasi, dia juga berkultivasi dan membuat ramuan. Untuk mengingat lebih banyak kenangan masa lalunya, Cu Tian, yang sekarang menjadi linsuan, memintanya untuk membuat ramuan yang lebih kuat. Dalam kitab alam, buku surgawi Cloud Furnace adalah yang terbaik dalam seni alkimia. Ru Xin dianggap jenius di bidang ini. Dengan bantuan linsuan dalam meningkatkan formula, efek ramuannya menjadi semakin kuat. Pada saat yang sama, dia juga membuat versi Water of Oblivion yang lebih kuat. Hua sengzan memandang Li Qingshan yang menghalangi pintu dan tersenyum pahit. Sepertinya aku tidak punya pilihan lain. Li Qingshan berkata, jika kamu tidak mau, kamu bisa mengebiriku. Hua sengzan berbalik dan bertanya pada Ru Xin, air kelupaan ini. Apakah ini benar-benar efektif? Ini membutuhkan kerja sama aktif Anda. Jika Anda menolak efek obat dan bersih keras untuk mengingatnya, efeknya akan jauh lebih buruk. Ru Xin mengeluarkan sebotol ramuan ungu samar dan memutarnya dengan lembut di tangannya. Jantung Li Qingshan berdetak kencang. Dia meliriknya dan mengerutkan kening. Jika kamu perlu mengingatnya, ingatlah saja. Mengapa kamu harus melupakannya? Ru Xin masih tidak mau mengakui segalanya, tapi Li Qingshan tahu dia menyimpan kebencian yang besar. Dia menolak membicarakannya karena musuhnya sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan bulan utara, dia masih berada dalam bahaya, itulah sebabnya dia menolak untuk melibatkannya. Namun, Li Qingshan sudah mengambil keputusan sejak lama. Tidak peduli kapan dia ingin pergi ke provinsi kabut, dia pasti akan menemaninya dan membantunya membuat keputusan. Siapa yang meminta Dasmon Malang Sepertimu untuk ikut campur dalam urusan orang lain? Ru Xin memutar matanya ke arahnya. Aku ingin mencampuri urusan orang lain. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu, bagaimana mungkin Hua Sengshan tidak mengerti? Ru Xin dengan jelas mengenali bulan utara. Hentikan omong kosongmu. Apakah kamu akan meminumnya atau tidak? Hua Sengshan mengambil keputusan. Aku akan meminumnya. 696 Cairan ungu muda mengalir ke perutnya dan air kelupaan mulai menyebar. Seolah-olah dia telah meminum seribu cangkir anggur. Mata Hua Sengshan menjadi berkabut. Siluet Li Qingshan dan Ru Xin menjadi kabur. Dia tidak bisa menggambarkan perasaannya. Rasanya tidak manis atau pahit. Ada semacam kekosongan yang merasuk ke dalam tulangnya. Kemanapun perginya, hatinya menjadi mati rasa. Temanku Hua, tolong pejamkan matamu dan berusahalah sebaik mungkin untuk mengingat apa yang ingin kamu lupakan. Inilah efek dari air kelupaan. Suara Ru Xin sepertinya datang dari tempat yang jauh. Itu seringan gosamer, seolah bisa tertiup angin kapan saja. Hua Sengshan menutup matanya. Dia tidak perlu menggunakan banyak tenaga. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia lupakan meski dia tidak memikirkannya. Pertama kali dia bertemu dengannya, kata-kata yang muncul setelah itu, gambar-gambar yang muncul setelah itu, semuanya keluar dari lubuk ingatannya. Setiap kerutan dan senyuman sangatlah manis, tapi juga menjadi sumber rasa sakitnya. Namun, tiba-tiba semua kenangan itu memudar. Seolah-olah mereka terhanyut oleh air yang mengalir, hanyut tak terkendali. Hua Sengshan tanpa sadar mengulurkan tangannya, seolah ingin meraih kenangan itu. Dia menolak hampir secara naluriah, dia tidak ingin melupakannya. Namun upaya semacam ini membuat efek air kelupaan mencapai puncaknya. Li Qingshan memperhatikan dari samping. Dia melihat Hua Sengshan mengerutkan kening dan setengah berlutut di tanah. Wajahnya dipenuhi rasa sakit dan kengganan. Dia menghela nafas dan berkata, mungkin, dibandingkan dengan dia, aku benar-benar tidak tahu apa itu cinta. Rusin berkata, sebagai manusia, bagaimana kita bisa menjadi tanpa emosi? Jika kamu memasukkan daun teh ke dalam teko berisi air, kamu akan mendapat sepoci teh. Tapi jika kamu memasukkannya ke dalam tong berisi air, rasanya akan sangat enak. Hambar, kalau dibuang ke kolam, siapa yang bisa membedakannya? Li Qingshan tertawa dan berkata, terima kasih atas pujiannya. Jarang sekali mendengar kata-kata baik seperti itu dari Anda. Namun, kami bukanlah sebuah kolam. Kami perlu menyerap semua sungai dan menjadi lautan luas. Sebenarnya, yang ingin saya katakan adalah, Anda bukan manusia. Petik 2. Aku tahu itu. Kamu bukan manusia. Seorang mutan tetaplah manusia. Rusin mengangkat jari telunjuknya dan menggoyangkannya. Bang, bang, bang. Saat ini, ada ketukan keras di pintu. Li Qingshan membuka pintu dan Han Tiye menerobos masuk. Dia melihat Hua Sengsan berlutut di tanah dengan mata tertutup rapat dan ekspresi sedih di wajahnya. Han Tiye meraih kerah Li Qingshan dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Saudara laki-laki. Hua Chenglu bergegas membantu Hua Sengsan berdiri. Dia berbalik dan berkata, Komandan, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Lepaskan, aku akan tetap menghajar kakak iparmu. Li Qingshan memperingatkan Han Tiye sebelum berkata kepada Hua Chenglu, Jangan khawatir, aku melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Saya jamin ketika dia bangun, dia akan membuka lembaran baru. Chenglu. Hua Sengsan perlahan bangun. Dia masih ingat bahwa Li Qingshan lah yang membawanya ke seratus aliran pemikiran, tetapi dia benar-benar lupa alasannya. Dengan kecerdasannya, dia segera menemukan banyak kekosongan dalam ingatannya. Beberapa hal yang diingatnya menjadi tidak masuk akal. Seolah-olah sebuah cerita telah terpotong-potong. Oh iya, aku baru saja meminum Water of Oblivion, tapi apa yang aku lupa? Dia berpikir kembali secara naluriah. Namun, dia tidak menemukan apapun. Semua pikirannya telah tersedot ke dalam lubang. Hatinya terasa hampa, namun ia merasa lebih ringan dari yang pernah ia rasakan sebelumnya. Li Qingshan melambaikan tangannya dengan lembut. Han Tiye terlempar dan jatuh ke dalam danau. Dia berjongkok di depan Hua Sengsan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Oi, Chengsan, apakah kamu masih ingat Gu Yanying? Jadi dia dipanggil Gu Yanying. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan berkata kepada Rusin, kualitas obatmu buruk. Apa gunanya melupakan nama saja? Saya ingin pengembalian dana dan kompensasi. Rusin mengerutkan kening. Itu tidak mungkin. Bisakah apa yang disebut kegilaan benar-benar menolak pengaruh Water of Oblivion? Hua Sengsan berdiri. Matanya berkedip dengan cahaya yang tajam. Bukan itu masalahnya. Aku memang sudah melupakannya, tapi aku masih bisa menyimpulkan keberadaannya melalui ingatanku yang lain. Pada dasarnya aku sudah mengetahui jenis kelamin dan identitasnya. Keterampilan medis rekan Rusungguh luar biasa. Hua Sengsan terima kasih. Dengan kecerdasannya, tidak sulit baginya untuk mengisi kekosongan ketika ia memiliki banyak fakta sebagai landasannya. Saudaraku, apakah itu benar? Jika bukan karena simpul hatinya ini, Hua Sengsan pasti sudah sukses dengan yayasan pendirian sejak lama dengan bakatnya. Ada kemungkinan baginya untuk mencapai pertengahan, atau bahkan terlambat pendirian yayasan saat ini. Han Tihi terbang kembali. Ketika dia mendengar itu, dia juga terkejut. Dia mengerti maksudnya. Dia telah mengenal Hua Sengsan sejak dia masih muda. Bakatnya memang bisa dibilang luar biasa, namun secara pribadi ia yakin masih ada kesenjangan yang cukup besar antara bakat dan kecerdasannya. Aku khawatir akan banyak efek sampingnya. Kalau orang biasa, mungkin akan membuat pikirannya menjadi kacau. Aku lega melihatmu seperti ini. Karena berguna, Anda harus membayar. Rusin mengulurkan tangannya. Li Qingshan berkata, Kamu masih harus membayar untuk ini. Rusin meliriknya. Apakah saya harus membayar jika efeknya tidak bagus, tetapi saya tidak perlu membayar jika efeknya bagus. Jika Anda ingin setia, maka bayarlah diri Anda sendiri. Li Qingshan bertanya, Berapa? Satu juta batu spiritual. Teruslah bermimpi. Bukankah sesama Hua bernilai sejuta batu spiritual? Aku telah mengubahnya dari sampah yang keras kepala menjadi seorang jenius yang cerdas. Benar-benar sampah yang keras kepala. Sudut mata Hua Sengsan bergerak-gerak, tapi dia tidak pernah menyangka Li Qingshan akan berkata dengan tegas, Tentu saja dia tidak bernilai satu juta batu spiritual. Lalu menurutmu berapa nilainya? Seratus batu spiritual, tidak lebih dari itu. Hua Sengsan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia ragu-ragu. Rusin ingin berdebat lebih jauh, tapi dia melirik Hua Sengsan dan menghela nafas. Baiklah, kamu benar. Seratus. Hua Chenglu tertawa terbahak-bahak. Pembuluh darah Hua Sengsan menonjol. Apa yang Anda maksud dengan, Benar, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa aku adalah seorang jenius yang cerdas, dan bahwa aku hanya bernilai seratus batu spiritual meskipun aku sudah sembuh. Jadi kamu sudah berbicara begitu lama hanya untuk memarahiku secara tidak langsung. Tolong jangan bahas nilaiku lagi. Hua Sengsan membungkuk dalam-dalam ke arah Li Qingshan. Qingshan, terima kasih. Li Qingshan melambaikan tangannya. Terima kasih kembali. Hua Sengsan berkata, Tetapi jika ada obat spiritual seperti itu, mengapa kamu menamparku? Tentang itu, haha, baiklah, jangan memikirkan masalah kecil ini. Ayo kembali dan terus minum dan merayakannya untukmu. Hua Sengsan berkata tanpa daya, ayo pergi ke tempat lain. Semua orang kebetulan sudah kembali. Menurutku hutan bambu di Pulau Kludwisep cukup bagus. Beberapa seberkas cahaya terbang melintasi langit malam. Liu Changqing dan yang lainnya bergegas kembali ke seratus aliran pemikiran. Li Qingshan berkata, Tidak ada wanita cantik yang bisa menjadi teman di Pulau Kludwisep. Hua Sengsan berkata dengan berani, Ada banyak wanita cantik di dunia ini, Tapi aku hanya ingin memenangkan hati satu wanita. Li Qingshan, Hua Chenglu, dan Han Tiyi saling berpandangan. Apakah dia sembuh atau tidak? Jangan khawatir, semuanya. Aku tidak sedang membicarakan tentang Komandan Gu. Kita mungkin tidak ditakdirkan, Tapi aku yakin akan selalu ada seorang wanita yang menungguku di suatu tempat di sembilan provinsi. Sebelumnya, aku tidak mau menjadi sombong dan memprovokasi wanita lain. Li Qingshan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dengan kata lain, dia akan menemukan lubang lain untuk dilompati. Mungkinkah ini yang disebut karakter menentukan takdir? Dalam aspek ini, dia dan Qiyu Haitang memang pasangan yang cocok. Di antara mereka berdua, yang satu ahli dalam urusan duniawi, Sementara yang lain sangat pandai, Namun kebetulan dia begitu terikat pada kata cinta hingga hampir naif. Li Qingshan sangat mengaguminya. Meskipun dia memiliki ambisi sembilan surga, Dia tidak percaya semua orang harus seperti dia. Menjelajah dunia, berperang di lautan, memetik bintang dan bulan, Dan hidup selamanya adalah impian yang agung dan menakjubkan. Namun, bagi banyak orang, mungkin tidak sebebas dan senyaman duduk di rumah dan minum sepoci teh. Manusia hanya mempunyai satu kehidupan. Selama mereka bisa bertahan pada diri mereka sendiri, itu sudah cukup. Saudaraku, kamu pasti akan menemukan orang itu. Hua Chenglu menyemangati. Kemudian dia melirik ke arah Li Qingshan, dan mau tak mau dia menjadi sedikit kesal. Pria lucu ini sama sekali tidak mirip dengan kakaknya dalam aspek ini. Selama setahun terakhir, Li Qingshan lebih sering datang ke penjaga Haukowolf. Dia tampak lebih setia pada tugasnya. Namun, dia sebenarnya masih mengabaikan semuanya, Menyerahkan semuanya pada dirinya untuk ditangani. Dia akan menggodanya setiap saat, seolah-olah dia datang khusus untuk menggodanya. Yang lebih dibencinya adalah dia masih jarang datang. Li Qingshan menepuk bahu Hua Sengsan. Menyerah saja. Kamu sudah tidak suci lagi. Hua Sengsan bergidik. Benar saja, dia tampak seperti mendapat pukulan telak. Li Qingshan tidak bisa menahan tawa. Oi, kamu laki-laki. Jangan bilang kamu benar-benar peduli dengan kesucianmu. Lagi pula sudah seperti ini, Jadi sebaiknya kamu fokus pada kebahagiaanmu saat ini saja. Tidakkah kamu melihat komandan Gu dalam sekejap mata dan jatuh cinta pada pandangan pertama dan menyerahkan hidupmu padanya. Itu akan lucu. Li Qingshan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Hua Chenglu juga menjadi khawatir. Rusin menyela. Jika kamu minum terlalu banyak Water of Oblivion, efeknya akan berkurang. Hua Sengsan menghela nafas berat. Saya sudah melakukan kesalahan besar. Saya tidak bisa mengulanginya. Saya akan meminta untuk bertukar tempat dengan Chenglu dan kembali sebagai wakil komandan. Aku tidak akan bertemu komandan Gu lagi. Ini, kultifasiku tidak mencukupi. Aku mungkin tidak memenuhi syarat untuk menjadi penjaga Serigala Putih. Hua Chenglu ragu-ragu ketika matanya berkedip. Itu membuat Hua Sengsan tidak berdaya. Setahun terakhir, dia hanya tenggelam dalam kesengsaraannya sendiri, namun dia lalai membimbing adiknya. Awalnya, dia mengira dia akan bisa mempertahankan kendali lebih besar setelah menerima berkah kebijaksanaan Raja Pohon Beringin, tapi dia tidak pernah mengira dia masih berada dalam masalah besar. Li Qingshan tersenyum. Jika kamu tidak ingin menjadi penjaga Serigala Putih, kembalilah saja dan masuki budidaya terpencil. Jangan pernah berpikir untuk menyentuh wakil komandanku. Kalau mau ngobrol, keluarlah. Kalau mau minum, keluarlah. Dengan perintah rusin agar mereka pergi, Li Qingshan membuka kembali perjamuan di Pulau Kludwisep. Liu Changcing dan yang lainnya minum beberapa cangkir lagi sebelum kembali ke tempat tinggal mereka. Yang lain mengucapkan selamat tinggal dan pergi berdua atau bertiga juga. Pada akhirnya, hanya Li Qingshan dan Hua Sengsan yang tersisa, minum bersama. Di tengah malam, di bawah loteng bambu, Hua Sengsan tiba-tiba berkata sambil menyaksikan hujan musim gugur yang tiada henti, aku ingin melihatnya. Gelas Li Qingshan berhenti. Dia jelas tahu siapa yang dibicarakan Hua Sengsan. Selain begonia, dia tidak memerlukan izinnya untuk bertemu orang lain. Kapan? Lebih cepat lebih baik. Kalau begitu kita akan pergi setelah cawan ini. Sebenarnya, aku lebih suka kamu menolak. Mengapa? Untuk membuktikan bahwa kamu cukup peduli padanya. Jika dia berubah pikiran, aku pasti tidak akan memaksanya. Kamu tidak bisa memaksakan hal seperti ini, jadi sebaiknya biarkan alam mengambil jalannya. Itu hanya karena kamu belum bertemu seseorang yang benar-benar kamu cintai. Bahkan jika kamu kehilangan dia, itu tidak akan terlalu menyakitkan. Jika kamu terus berbicara tentang cinta, aku akan menamparmu lagi dan menenggelamkanmu ke dalam air. Kenapa harus saya? 697 Begonia sedang bermeditasi di dasar danau. Tiba-tiba, dia merasakan air beriak dan air danau terpisah. Wajahnya bersinar. Dia berdiri untuk melihat ke cermin dan menggunakan jari rampingnya untuk merapikan rambutnya. Saat dia berbalik, bulan utara muncul di depannya. Dia menyembunyikan kegembiraannya dan hendak berbicara ketika dia melihat Hua Sengsan di sampingnya. Dia terkejut. Saat dia berbalik, Hua Sengsan hampir tidak mengenalinya. Dia mengenakan pakaian biasa, dan dia lebih cantik dari yang dia ingat. Dia memancarkan pesona menawan. Ini bukan hanya karena dia berlatih main di Ingruj. Ketika dia keluar dari bayang-bayang masa lalu dan mendengarkan kata-kata manis yang mengharukan, dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Secara alami, dia tampak bersinar. Begonia menatap bulan utara dengan pandangan bertanya-tanya. Li Qingshan menyilangkan tangannya. Ria ini menemukanku. Dia bilang dia ingin bertemu denganmu. Ada yang ingin dia katakan padamu. Aku tidak ingin melihatnya. Tolong minta dia pergi. Begonia berbalik. Dia tidak ingin terlibat dengannya lagi. Dia tidak ingin disalahpahami. Li Qingshan memandang Hua Sengsan. Meskipun Hua Sengsan pintar, dia tidak tahu harus berbuat apa di depan wanita yang telah sangat dia kecewakan ini. Hai Tang, lebih baik menjelaskan beberapa hal. Jika ada simpul di hatimu, itu akan merugikan latihanmu. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Tubuhnya meluncur mundur dan menghilang ke dalam danau saat dia berbicara. Hua Sengsan, apalagi yang ingin kamu katakan sekarang setelah semuanya telah terjadi. Kiyu Haitang menarik nafas dalam-dalam dan berkata tanpa menoleh ke belakang. Hari itu, aku tidak bisa membelamu di lantai atas. Itu adalah rasa malu terbesar dalam hidupku. Sejak itu, saya bola balik di tempat tidur. Aku dipenuhi dengan penyesalan. Saya. Pada titik ini, Hua Sengsan tersedak dan tidak dapat melanjutkan. Begonia perlahan berbalik. Melihatnya seperti ini, hatinya melembut. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, apa gunanya mengatakan hal ini? Hua Sengsan berkata dengan tulus, tidak ada gunanya. Tapi tolong percayalah, jika aku sendirian, aku akan rela mati untukmu. Aku yakin kamu bukan seorang pengecut. Tapi saya ingin bertanya, jika itu Gu Yanying, apa yang akan anda lakukan? Maaf, aku tidak mengingatnya lagi. Kamu tidak ingat? Begonia membelalakkan matanya karena terkejut. Dia akan mempercayai Hua Sengsan jika dia mengatakan bahwa dia telah melupakan siapapun kecuali wanita itu. Hua Sengsan menceritakan pengalaman aneh malam itu. Saat bayang-bayang kehilangan Gu Yanying menyelimutinya, berbagai kenangan tentang Begonia tiba-tiba menjadi jelas. Dia tidak bisa tidak berpikir, jika dia tidak bertemu Gu Yanying, jika dia mengambil Water of Oblivion lebih awal, apakah akan ada akhir yang berbeda? Begonia menghela nafas panjang. Kalau begitu aku benar-benar harus mengucapkan selamat padamu. Saya dapat membantu anda menjawab pertanyaan tadi. Jika itu adalah Gu Yanying, anda pasti akan membuang segalanya hanya untuk membuatnya tersenyum. Saya memahami perasaan ini. Tapi tahukah kamu? Saat itu, aku tidak pernah memintamu membuang segalanya untukku. Aku hanya ingin kamu berbohong padaku dan menghiburku. Apapun yang dapat anda lakukan untuk Gu Yanying, saya bersedia melakukannya untuk anda. Tapi itu semua sudah berlalu. Sekarang kamu baik-baik saja, dan aku juga baik-baik saja, bukan? Begonia menoleh dan mengusap sudut matanya. Dia menghela nafas panjang. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia merasa jauh lebih rileks. Hua Sengzan tetaplah Hua Sengzan yang sama. Namun tanpa disadari, dia telah kehilangan keajaiban yang membuatnya jatuh cinta padanya. Iya, ini adalah satu-satunya hal yang patut dirayakan. Kalau tidak, aku akan menyesalinya seumur hidupku. Jangan membicarakan hal-hal yang mengecewakan ini. Saya akan menggunakan teh sebagai pengganti anggur untuk memberi selamat kepada kami berdua karena telah melepaskan diri dari belenggu dan melihat cerahnya hari lagi. Seperti yang diharapkan dari kekasih masa kecil. Kami berdua sama-sama tidak beruntung. Begonia tersenyum tipis dan kembali tenang. Memang benar, ini saatnya aku sadar. Kedua cangkir teh itu berdenting pelan di udara. Mata mereka bertemu, dan segala sesuatu di masa lalu kembali tenang karena suasana yang intens. Li Qingzan berdiri di permukaan danau dan diam-diam merasakan perubahan pada segel dewa air. Selama setahun terakhir, kekuatan yang mengikis perairannya terus menyebar. Sekarang perairan itu telah menempati sepertiga perairannya, dan tidak ada tanda-tanda akan melambat. Jelas bahwa pihak lain memiliki sebagian besar, atau lebih tepatnya, segel dewa air dalam jumlah besar. Jika semua ini dikatakan sebagai upaya Raja Naga Laut untuk memaksanya keluar, maka tidak mengherankan jika dia bisa mengeluarkan begitu banyak segel dewa air. Dia hanya tersenyum menanggapi hal ini. Jadi bagaimana jika saya harus menyerah pada seluruh perairan? Bukannya saya hanya menginginkan perairan ini. Dia tidak menyanyiakan tahun lalu. Dengan latihan dan eksperimen terus-menerus, konflik antara penyuruh dan burung phoenix telah sangat berkurang. Meskipun dia masih jauh dari menggabungkan api dan air, dia yakin dia akan bisa mengeluarkan kemampuan sebenarnya dari burung phoenix segera. Ini semua berkat dua Raja Daemon, Raja Pohon Beringin dan Raja Roh Jangkrik Emas. Selama setahun terakhir, Li Qingshan akan pergi ke lapangan Asura untuk mengobrol dengan Raja Pohon Beringin ketika dia tidak ada pekerjaan. Klonnya berada di lava dan api jauh di bawah tanah. Ketika Raja Roh Jangkrik Emas punya waktu, dia akan mengobrol dengannya juga. Baik dalam hal budidaya atau kecerdasan, mereka adalah eksistensi yang berada di puncak di sembilan provinsi. Hanya beberapa kata nasihat seringkali dapat mencerahkan Li Qingshan, sehingga dia mendapatkan manfaat yang sangat besar. Nilai dari peluang ini tidak dapat diukur. Bukan suatu kebetulan bahwa Li Qingshan mendapatkan dukungan mereka. Sembilan transformasi iblis dan ilahi telah menjadikannya bintang baru yang paling cemerlang di antara para Daemon saat ini, sementara kehendak sembilan surga memberinya keberanian untuk berbicara dengan Raja Daemon secara setara. Kultivasi Li Qingshan juga sangat penting. Setelah menjalani kesengsaraan surgawi kedua, kekuatannya mungkin tidak mengalami perubahan besar apapun, tetapi tingkat kultivasinya lebih dekat dengan esensi dunia. Dengan itu sebagai landasannya, kesulitan dalam mengembangkan sembilan transformasi iblis dan ilahi telah sangat berkurang. Menurut perhitungannya, selama dia benar-benar mengkonsolidasikan budidaya lapisan pertama kitab Nirvana Phoenix dan memiliki dua kemampuan bawaan transformasi Phoenix, dia akan mampu mencapai komandan Daemon. Pada saat itu, kemampuan bawaannya akan meningkat empat kali lipat. Dengan begitu, dia akan memiliki dua belas kemampuan bawaan, dan kemampuan bawaan yang dia miliki akan menjadi lebih kuat juga. Kekuatannya secara keseluruhan akan mengalami perubahan kualitatif. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di kesengsaraan surgawi kedua yang akan menjadi lawannya lagi, dan membunuhnya pada kesengsaraan surgawi ketiga juga tidak mudah. Dia akan memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri di sembilan provinsi. Jika dia bisa mencapai lapisan keempat transformasi Phoenix seperti transformasi penyuruh dan menggabungkan air dan api, menyempurnakan inti Daemon air dan api tempat air dan api hidup berdampingan, dia mungkin bisa mencapai puncak komandan Daemon. Dia akan memiliki kekuatan untuk menantang Raja Daemon, dan jika dia melangkah lebih jauh, dia akan menjadi Raja Daemon sejati. Terlebih lagi, dia akan menjadi Raja Daemon dengan enam belas kemampuan bawaan. Pada saat itu, dia akan dapat bergerak tanpa hambatan melintasi sembilan provinsi. Betapa menyenangkannya hal itu. Namun, hingga saat ini, dia hanya mengembangkan empat dari sembilan transformasi pertama dari sembilan transformasi iblis dan ilahi, iblis lembu, iblis harimau, kurakuraro, dan burung phoenix. Terlebih lagi, dia pada dasarnya hanya membudidayakan setengah dari mereka. Mungkin bahkan ketika dia keluar dari dunia ini dan melompat keluar dari sumur, dia tidak akan mampu melakukan transformasi apapun. Dia hanya bertanya-tanya apakah dia akan memiliki kesempatan untuk melihat transformasi dari dua iblis dan dua dewa yang tersisa. Li Qingshan menatap ke langit. Tatapannya menembus awan, bintang, dan bulan, langsung menuju angkasa yang jauh. Dia mengulurkan lengannya seolah ingin memetik bintang. Sudut bibirnya membentuk senyuman. Sepuluh ribu tahun. Tidak akan memakan waktu lama. Sosok Hua Sengzhan bangkit dari dasar air. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia merasakan keterkejutan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Dia mengikuti arah jarinya dan melihat ke atas, tapi yang dia lihat hanyalah awan gelap. Apa yang dia lihat? Apa yang ada di langit yang menarik perhatiannya? Di ketinggian tak berujung yang belum pernah dicapai oleh siapapun, di lubuk hati terdalam yang bahkan cinta pun tidak bisa menyentuhnya, mimpi itu tidak akan pernah mati. Li Qingzhan menarik lengannya dan melihat ke belakang sambil tersenyum. Bagaimana diskusinya? Penampilanmu barusan? Apa? Itu mengagumkan dan menginspirasi. Hah? Aku tidak tertarik pada laki-laki. Aku juga tidak. Terima kasih. Setelah sekian lama terjerat, saatnya memulai lagi. Hua Sengzhan mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Dia telah mengakhiri dua hubungan cinta dan dicintai. Dia telah melepaskan semua sifat keras kepala, rasa bersalah, dan rasa sakitnya. Akankah dia mampu mengembalikan kejayaannya dan mendapatkan kembali gelar jenius? Tentu saja, tidak perlu memikirkan tentang orang jenius nomor satu. Orang di depannya berdiri di sana. Tampaknya mustahil untuk menjadi orang jenius nomor dua. N kecil dengan tegas berada di posisi ini. Selain dua orang ini, dia yakin dia tidak akan kalah dari orang lain. Dia tidak mengatakan hal yang tidak masuk akal lagi seperti, tolong jaga dia baik-baik. Setelah menangkupkan tangannya, dia pergi dengan cara yang alami dan tidak terkendali. Li Qingzhan kembali ke dasar danau. Begonia sedang duduk di depan meja rias dengan punggung menghadap dia. Matanya dicermin miring. Apakah kamu mengenalnya? Meski danaunya dalam, dia khawatir dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Tentu saja, dia bisa mendengar percakapan mereka. Ia merasa percakapan mereka sangat spesial, seolah-olah mereka adalah teman dekat. Kami baru bertemu beberapa kali. Li Qingzhan datang ke belakangnya dan menekankan tangannya ke bahunya. Kamu cukup murah hati. Begonia awalnya takut dia akan salah paham, tetapi ketika dia melihat penampilannya yang santai dan santai, dia sangat tidak puas. Apakah kamu tidak takut aku akan kabur bersamanya? Li Qingzhan tersenyum dan mendekat ke telinganya. Saat aku di luar tadi, aku gila karena cemburu. Tapi aku percaya padamu. Rambut merahnya yang berantakan menyatu dengan rambut hitam panjangnya. Dia merasakan sedikit gatal di lehernya. Dia mengangkat alisnya dan berkata dengan nada provokatif, Jika aku benar-benar berubah pikiran dan menghidupkan kembali perasaan lamaku, apa yang akan kamu lakukan? Bunuh dia. Jika kamu tidak bisa mengakhirinya, aku akan mengakhirinya untukmu. Apakah kamu tidak takut aku akan sedih dan membencimu seumur hidupku? Sudut mata Begonia sedikit terangkat. Tidak ada orang yang akan bersedih selamanya. Menurutku kamu sangat mudah dibujuk. Dibandingkan dilupakan sebagai orang asing, lebih baik dibenci seumur hidupmu. Sungguh mendominasi. Saya tidak mudah dibujuk. Begonia menggigit bibirnya, tapi matanya dipenuhi kegembiraan. Apakah begitu? Li Qingshan memegangi wajahnya dan membungku untuk mencium bibirnya. Dia tidak melawan dan membiarkan ujung lidahnya membuka gigi putih mutiaranya. Ia bahkan berinisiatif membalasnya dengan lidahnya yang harum. Tubuh halusnya bersandar lembut di pelukannya, dan payudara montoknya sedikit terangkat. Saat bibir mereka terbuka, seuntai air liur mengalir keluar. Li Qingshan tersenyum dan berkata, Bukankah ini mudah untuk dibujuk? Begonia berbalik. Aku ingin minum. Kamu masih ingin minum? Li Qingshan tersenyum pahit. Meski dia suka minum, frekuensi dia minum malam ini agak berlebihan. Apa? Kamu tidak mau? 698 Li Qingshan tersenyum dan dengan lembut menyentuh bibir kemerahannya. Begonia segera mengerti maksudnya. Karena mereka bisa berciuman, memberinya anggur bukanlah masalah besar. Namun, dia tahu betul bahwa jika mereka benar-benar menggunakan cara minum seperti itu, tidak mungkin mereka berdua duduk berseberangan. Dia harus duduk di pelukannya. Mustahil mengharapkan dia berperilaku baik. Wajahnya memerah dengan toleransi alkoholmu. Bukankah itu akan membuatku lelah sampai mati? Apakah kamu hanya akan mengatakan ya atau tidak? Li Qingshan tersenyum dan menempelkan dahinya. Mendengar bahwa dia sudah santai, bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkan situasi ini? Kamu harus berjanji padaku satu hal. Kamu tidak boleh menyentuhku. Jika hari biasa, Begonia tidak akan pernah menyetujui permintaan berlebihan seperti itu. Namun, setelah apa yang terjadi malam ini, dia merindukan pelukan dan keintimannya. Saat matanya bergerak, dia juga diam-diam merencanakan sesuatu. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia benar-benar siap menjual tubuhnya. Oke tidak masalah, Li Qingshan langsung menyetujuinya. Qiyu Haitang ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menyetujui. Li Qingshan sangat gembira. Dalam setahun terakhir, meski dia sudah berkali-kali turun ke dasar danau, tujuan utamanya adalah membicarakan cinta. Sebaliknya, dia tidak bisa sedekat sebelumnya. Dia segera memeluk pinggang rampingnya dan memeluknya. Tubuh hangat dan lembut dipelukannya seakan meleleh. Begonia memeluk lehernya dan menggerakkan tubuhnya, menyesuaikan diri dengan posisi yang nyaman. Bokongnya yang montok dan bulat digosok lembut beberapa kali. Li Qingshan segera merasakan gelombang panas di perut bagian bawah, dan bagian tertentu tubuhnya berubah. Tubuh Begonia menegang. Dia buru-buru mengangkat tubuhnya dan menatap Li Qingshan. Li Qingshan mengulurkan tangannya dan berkata, ini bukan tangan dan kakiku. Jika aku memelukmu seperti ini dan tidak bereaksi sedikitpun, maka aku bukan laki-laki. Kamu bukan laki-laki sejak awal. Begonia duduk dengan keras, ingin memberinya pelajaran. Li Qingshan menghirup udara dingin, tetapi bukan karena rasa sakitnya. Fisiknya kuat, dan mencakup seluruh bagian tubuhnya. Dia hanya merasa telah tenggelam dalam bola kelembutan, dan kegembiraan yang tak terlukiskan. Di sisi lain, Begonia mengerutkan kening. Dia tidak bisa melakukan apapun padanya, tetapi melihat bahwa dia tertarik dan tergoda olehnya, mau tak mau dia merasa sedikit bangga. Di mana anggurku? Li Qingshan mendekat ke wajahnya dan menjilat bibirnya. Saya ingin minum tiga gelas berturut-turut. Begonia mengeluarkan beberapa botol anggur dari kantong seratus harta karunnya. Setelah membuka segelnya, seberkas cahaya spiritual keluar dan aroma anggur meresap ke udara. Itu sangat kuat. Begitu Li Qingshan menciumnya, dia tahu itu adalah anggur terkuat. Baunya agak familiar, tapi dia tidak ingat di mana dia meminumnya sebelumnya. Dia bertanya, anggur jenis apa ini? Keracunan seribu hari. Keracunan seribu hari. Li Qingshan tiba-tiba teringat bahwa ketika dia berpartisipasi dalam ujian masuk seratus aliran pemikiran, dia telah bertaruh dengan Taoist Zhou Tong yang ceroboh dan meminum sebotol intoksikasi seribu hari miliknya. Itu sebabnya dia tidak bisa bangun dan tidak punya pilihan selain masuk sekolah novel. Dia tidak menyangka harus meminumnya lagi hari ini. Mata Begonia sedikit berkedip, kamu pernah meminumnya sebelumnya? Li Qingshan berkata, saya hanya mendengarnya. Saya tidak tahu apakah saya akan benar-benar mabuk selama seribu hari setelah meminumnya. Saya tidak begitu percaya. Kalau begitu cobalah. Begonia tersenyum sambil menuangkan segelas anggur untuknya. Dia membawanya ke mulutnya. Li Qingshan menutup rapat bibirnya, menolak meminumnya. Begonia tidak punya pilihan selain menahan anggur di mulutnya terlebih dahulu, lalu menegakkan tubuhnya dan membawanya ke bibirnya. Pipinya sedikit menggembung, seolah dia baru saja mengaplikasikan pemerah pipi, membuatnya tampak sangat cantik. Begonia mencondongkan tubuh ke depan, dan Li Qingshan bersandar ke belakang. Saat dia pindah ke kiri, dia pindah ke kanan. Telinga dan pelipis mereka saling bergesekan. Melihat seteguk anggur akan meleleh di mulutnya, dia dengan marah menerkamnya, mengirimkan anggur ke mulutnya. Ketika dia ingin berpisah, dia tidak bisa melakukannya. Li Qingshan memeluknya erat, membelai punggungnya dan menghisap lidahnya yang harum. Nyah yang besar menempel erat ke dadanya, dan dia bisa dengan jelas merasakan kelembutan dan kepenuhannya melalui pakaian muslin tipis. Ini benar-benar anggur yang enak. Menggunakan bibir satu sama lain sebagai cangkir, mereka meminum cangkir demi cangkir. Tak butuh waktu lama hingga beberapa topless seribu hari mabuk hampir habis. Anggur ini memang memabukkan. Li Qingshan telah minum tiga cangkir berturut-turut, dan dia tidak suka menggunakan energi iblisnya untuk memurnikan anggur, jadi dia juga mabuk 70 hingga 80 persen. Namun kali ini, dia tidak merasa mengantuk sama sekali. Sebaliknya, hasratnya semakin kuat, dan dia mengjilat dan mencium leher putih rampingnya. Pada saat yang sama, dia sudah lama melupakan janji untuk tidak menyentuhnya, dan dengan lembut membelai tubuh halusnya. Ah Yui, jangan! Meski Begonia minum lebih sedikit, pipinya masih merah, dan matanya kabur. Dia pingsan di pelukannya. Jangan apa, Li Qingshan tersenyum dan dengan lembut membelai payudaranya yang lembut. Jangan tinggalkan aku. Aku tidak akan melakukannya. Begonia dengan patuh tidak melawan. Hanya ketika dia mencoba meraih ke bawah pakaiannya barulah dia meraih tangannya dan menghentikannya. Itu bukan karena dia mabuk, tapi karena dia sudah lama menganggapnya sebagai kekasihnya. Tubuh ini dilahirkan untuknya, dan dia menikmati kelembutannya. Hanya karena rasa malunya dan pemikiran kecil seorang wanita, dia menolak membiarkan pria itu melakukan apa yang dia inginkan terlalu cepat. Li Qingshan mengerti di mana batasannya, jadi dia tidak memaksanya. Tangannya yang besar meremas montoknya melalui pakaiannya, membuatnya berubah menjadi berbagai bentuk di tangannya. Matanya sedikit terpejam, dan wajah cantiknya tampak seperti sedang mabuk tetapi tidak mabuk. Sudut mata dan alisnya sedikit berubah seiring gerakannya dari waktu ke waktu. Dia pemalu dan tenang, mengetahui bahwa dia telah membuka tubuh dan pikirannya kepadanya. Tiba-tiba, dia merasakan sedikit kekencangan muncul dari kelembutannya, dan dia dengan lembut mencubitnya dengan ibu jari dan jari telunjuknya. Ah! Kiyu Haitang mengeluarkan erangan yang menggugah jiwa dan membuka matanya untuk menatapnya. Namun, dia hanya bisa pasrah dengan tindakan tidak bermoralnya. Hati Li Qingshan tergerak, dan dia mengeluarkan sebotol anggur lagi dan membawanya ke mulutnya. Begonia membuka mulutnya untuk minum, tetapi toples anggurnya terlalu miring. Anggur bening dan transparan mengalir ke bibirnya, mengalir ke leher rampingnya, mengalir ke payudaranya yang penuh, dan mengalir ke perutnya yang mulus. Kemanapun anggur pergi, kulitnya yang panas merasakan sensasi sejuk. Pada saat dia sadar kembali, toples alkohol sudah mengering. Li Qingshan dengan santai membuangnya. Pakaian polosnya basah kuyup oleh alkohol, menempel kuat di tubuhnya. Mereka hampir transparan, benar-benar menguraikan sosoknya yang mempesona. Pakaiannya yang sederhana dan elegan langsung menjadi sangat i dan memikat. Begonia merasa sangat malu, dan dia mengedarkan kekuatan spiritualnya untuk mengeringkan pakaiannya. Li Qingshan meraih bahunya dan berkata, jangan sentuh anggurku, aku akan mulai minum. Kemudian, dia membenamkan kepalanya di antara payudaranya dan mulai minum dalam suapan besar. Yang disebut negeri kelembutan seharusnya ada di sini. Begonia memeluk kepalanya, dan sedikit ketenangan muncul di matanya yang kabur. Dia berbisik di telinganya, Kingshan, apakah kamu mencintaiku? Yah, tentu saja. Begitu Li Qingshan selesai berbicara, dia merasa ada yang tidak beres. Tubuhnya sedikit menegang, dan dia mengangkat kepalanya, apa yang baru saja kamu katakan. Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Begonia mendorongnya menjauh dan berkata dengan marah, Li Qingshan, berapa lama kamu ingin berbohong padaku? Walaupun rasa tergila-gila bisa membuat orang tampak bodoh, dia tidak pernah menjadi wanita bodoh. Banyak kebetulan yang telah menanamkan keraguan di hatinya, dan ketika dia membawa Hua Sengshan kemari, serta percakapannya dengan Hua Sengshan di permukaan danau, keraguannya telah mencapai puncaknya. Dia telah bertindak sejauh ini dengan menjual tubuhnya dan dengan cermat membuat jebakan madu, baik karena dia tergerak oleh emosinya, maupun untuk menurunkan kewaspadaannya sehingga dia dapat menyelesaikan keraguannya dengan pertanyaan ini. Hasil akhirnya membenarkan kecurigaannya, tetapi dia menyadari bahwa hal itu tidak mudah untuk diterima. Dia lebih suka dia menjadi bulan utara, Dasmon. Aku terlalu banyak minum hari ini. Li Qingshan menggaruk kepalanya dan menghela nafas. Sudah sampai pada titik ini, jadi tidak ada gunanya berdebat lebih jauh. Aku seharusnya sudah mengetahuinya sejak lama. Tidak mungkin bulan utara muncul di ruang tamu awan dan hujan secara kebetulan. Orang yang menghancurkan jimat diok palsu itu adalah kamu, dan orang yang datang untuk menyelamatkanku adalah kamu sebagai baiklah. Iblis bulan tahu cara mengkloning dirinya sendiri. Aku benar-benar bodoh karena telah dibodohi olehmu begitu lama. Apalagi yang ingin kamu katakan pada dirimu sendiri. Begonia bergidik, dan pakaiannya menjadi kering kembali. Namun, bau alkohol yang menyengat dan kemerahan di wajahnya masih membuktikan betapa menawannya dia saat ini. Aku adalah aku. Li Qingshan tersenyum dan merentangkan tangannya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan dengan paksa menariknya ke dalam pelukannya. Selamat. Kamu tidak perlu menarik kembali kata-katamu. Kamu bisa mengabdikan dirimu padaku sekarang. Kiyu Haitang meronta dengan keras. Lepaskan aku. Yang mengejutkannya, Li Qingshan benar-benar melepaskannya. Dia mendongak, dan cahaya pagi bersinar di permukaan danau. Ini hampir subuh. Terima kasih atas alkoholmu. Aku harus pergi. Li Qingshan menguap dan menggeliat. Kamu tidak boleh pergi. Perjelas. Huh. Apa yang ingin ku katakan? Berkultifasilah dengan benar. Karena kamu tidak bisa menerimanya. Tidak perlu memaksakan diri. Selamat tinggal. Li Qingshan melambaikan tangannya dan menghilang ke dalam danau. Dia pergi tanpa ragu sedikitpun. Hati Begonia terasa sakit. Dia bergumam. Kamu tidak boleh pergi. Kamu berjanji padaku. Tempat tinggal kecil itu memulihkan kedamaiannya sekali lagi, namun menjadi sunyi senyap. Air mata Begonia jatuh seperti hujan. Baru pada saat itulah dia mengetahui bahwa dia telah menduduki posisi penting di hatinya tanpa sadar. Apakah perkataan itu benar? Mereka yang memiliki aspek bunga persik tidak akan pernah dicintai. Aku berbohong padamu. Kamu tidak akan bisa lepas dariku dalam hidup ini. Sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar dari belakang. Sepasang tangan memeluknya dengan lembut. Ketika Li Qingshan kembali ke seratus aliran pemikiran, hari sudah subuh. Seperti yang dia katakan, dia sangat mudah dibujuk. Hanya dengan sedikit permintaan maaf, sedikit kelembutan dan ketulusan, dan banyak kata-kata manis, dia memahami sepenuhnya kesulitannya dalam menyembunyikan identitasnya. Dia juga mengungkapkan bahwa dia seharusnya tidak bereaksi sekeras itu. Apakah dia Li Qingshan atau Bulan Utara, dia memang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Ketika Li Qingshan memanfaatkannya, dia tetap berpura-pura patuh dan berkata, jika Anda meragukan identitas saya, tanyakan saja. Mengapa Anda harus menipu saya seperti ini? Kamu terlalu licik. Dia bahkan menyatakan permintaan maafnya yang tulus dan mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan ini di masa depan, yang membuat Li Qingshan merasa malu. Ketika Li Qingshan pergi dengan berpuas diri, bangga dengan pesonanya sendiri, Kiyu Haitang duduk dengan kaki bersilang di kedalaman danau yang suram. Ekspresinya agak campur aduk, dia tidak pernah berpikir bahwa pemuda dari pedesaan saat itu akan menjadi suaminya pada akhirnya, dan dia benar-benar jatuh cinta padanya. Nasib benar-benar sebuah lelucon. 699 Hujan musim bugur yang tak berujung berangsur-angsur berubah menjadi salju yang melayang, melintasi seluruh danau naga dan ular. Gumpalan bambu salju berdiri dengan gagah di Pulau Kludwisep. Di dunia yang berwarna putih bersih, mereka tampak lebih tinggi dan lebih hijau. Li Qingshan bersandar pada api dan duduk di loteng bambu. Dia memegang secangkir teh panas dengan kedua tangannya sambil menghadap ke danau kecil di tengah pulau. Dia menyaksikan salju turun, mendarat di permukaan danau yang membeku. Dia bergumam pada dirinya sendiri, air dan api, air dan api. Setelah menghabiskan beberapa bulan berikutnya, dia jelas merasa telah memahami inti permasalahannya, tetapi ada penghalang yang tidak dapat dia lewati. Perasaan ini sangat tidak memuaskan. Dia menyesap teh panas. Dia mau tidak mau mengakui bahwa budidaya adalah hal yang paling memakan waktu, itulah sebabnya baik daemon maupun manusia membutuhkan umur ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk mengatasi hambatan ini. Tidaklah realistis untuk mencoba dan mencapai segalanya sekaligus. Jika ia menjadi tidak sabar, justru akan merugikan kultivasi. Dia mulai berlatih seni lautan tanpa batas. Mutiara samudera berputar dan gelombang ki-spiritual melonjak, mengalir ke seluruh tubuhnya dan menghasilkan suara seperti gelombang laut. Bahkan sebelum gelombang sebelumnya meredah, gelombang lain akan terus muncul. Setelah lebih dari setahun budidaya, mutiara laut telah sepenuhnya stabil. Lautan kesadarannya menjadi lebih kuat, dan artefak misterius di tubuhnya telah berlipat ganda kekuatannya. Ditambah dengan patung penindas iblis yang semakin kuat seiring menguatnya hati iblisnya, dia bisa pergi kemanapun di dunia ini bahkan tanpa sembilan transformasi iblis dan ilahi. Namun, berali dari Golden Core awal ke pertengahan Golden Core bukanlah hal yang mudah. Setelah mencapai langkah ini, apakah itu budidaya manusia atau daemon, waktu yang dibutuhkan akan dihitung dalam beberapa tahun. Sayangnya, dia tidak bisa menggunakan segel dewa air saat ini untuk memobilisasi ki-spiritual air ke seluruh komando Ruyi untuk berkultivasi. Jika tidak, ini akan jauh lebih cepat. Yang harus dia lakukan hanyalah menerobos kekoman dan daemon. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi Raja Naga Laut dan keluar dari kesulitan ini. Ada kilatan cahaya dari sudut mata Li Kingshan, dan seberkas cahaya menembus udara, melewati salju. Itu mendarat di permukaan danau yang membeku. Bang! Permukaan es bergetar dan pecah-pecah. Salju berterbangan ke udara. Dengan pakaian ketat, Han Kiongzi memiliki pisau di pinggangnya, membuatnya tampak gagah dan heroik. Kiongzi, kenapa kamu datang? Jika kamu tidak datang mencariku, tidak bisakah aku datang mencarimu? Han Kiongzi melihat sekeliling. Dia berpura-pura terkejut dan berkata, Hem, mengapa Tuan Ruang Tamuli tidak bersenang-senang di ruang tamu awan dan hujan? Kamu sedang minum teh di tempat terpencil ini sendirian. Tanpa bunga, tanpa anggur, itu bukan gayamu. Bukankah mudah mendapatkan kecantikan? Jangan meremehkan sekolah novel. Li Qing San tersenyum. Dengan menjentikan jarinya, keindahan-keindahan yang tak tertandingi berubah dari samar menjadi jelas, terwujud dari tak berwujud. Dia muncul di depan Li Qing Shan dan memandang Han Kiongzi dengan provokatif. Dia begitu sombong sehingga tidak ada yang tahu bahwa dia diubah oleh jimat ilahi ciptaan agung. Dentang. Busur cahaya melintas, dan gelombang udara mendorong kepingan salju menuju Li Qing Shan. Han Kiongzi mendengus dingin dan menyarungkan pedangnya. Garis tipis darah muncul di leher wanita cantik itu. Ekspresi keterkejutan dan ketakutan di wajahnya terlihat jelas dan nyata, menyebabkan orang tanpa sadar merasa kasihan. Untungnya, tidak ada pemandangan mengerikan seperti kepala jatuh ke tanah. Sebaliknya, itu berubah dari tebal menjadi tipis, berubah menjadi nyata menjadi ilusi. Li Qing Shan menyentuh ujung hidungnya. Pedang itu baru saja lewat tepat di depan matanya. Dia menepuk tempat di sampingnya dan berkata, jangan hanya berdiri di sana seperti orang bodoh. Dia juga merasa agak beruntung karena mereka tidak berada di ruang tamu awan dan hujan, dan orang di sampingnya bukanlah linglong. Kalau tidak, meskipun dia tidak akan menebasnya, dia pasti akan kehilangan kesabaran. Kamu bodoh. Han Qiong Zi duduk di sampingnya saat dia mengatakan itu, tapi dia tetap menjaga jarak. Hanya ketika Li Qing Shan membuka lengannya dan menariknya kepelukannya dan mencium kepalanya dengan lembut barulah ketidaksenangannya hilang. Dia bersandar kepelukannya dengan tenang dan menatap salju yang melayang, diam-diam mengantisipasi pernikahan akbar. Selama setahun terakhir, mereka akhirnya berhenti menghabiskan lebih banyak waktu terpisah daripada bersama. Khususnya, ketika dia keluar dari pengasingan setelah menyempurnakan pil akumulasi kebajikan, mereka telah menghabiskan total tiga bulan bersama. Terlepas dari kultivasi sehari-hari, mereka pada dasarnya menghabiskan seluruh waktu bersama. Mereka berkeliaran di sekitar pemandangan, seolah-olah mereka telah kembali ke hari-hari ketika mereka sedang jatuh cinta. Setelah itu, Li Qing Shan menyadari bahwa menghabiskan terlalu banyak waktu bersama tidak selalu merupakan hal yang baik. Tidak peduli seberapa besar cintanya, akan ada saatnya cinta itu menjadi tenang. Han Qiong Zi muncul dari kabut masa lalu, atau dengan kata lain, dia telah tenang karena cinta. Dia benar-benar memiliki temperamen yang agak kasar. Ada saat ketika dia pada dasarnya sedang murung. Dia bahkan akan mengatakan sesuatu seperti, jika kamu tidak menyukaiku, batalkan pertunangannya dan nikahi wanita yang kamu suka. Karena marah. Li Qing Shan bisa memahami kegelisahannya. Banyaknya rahasianya dan cara dia melakukan apapun yang diinginkannya membuatnya gelisah. Dia takut ramalan Han Anjun menjadi kenyataan. Di saat seperti ini, dia malah tidak bisa mengatakan hal manis apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah memeluknya erat-erat dan melepaskan kesabaran sang penyuruh. Baru pada saat itulah dia selamat dari masa sulit. Setelah itu, ketika semuanya sudah tenang, Han Qiong Zi malah merasa agak malu. Dia mencubit pipinya dan berkata, sebaiknya kita tidak menghabiskan terlalu banyak waktu bersama di masa depan. Kamu terlihat manis, tapi kamu benar-benar menyebalkan jika menghabiskan terlalu banyak waktu bersama. Menurutku juga begitu, sebelum Li Qingshan menyelesaikan kalimatnya, dia merasakan lehernya menegang. Sepasang tangan putih mencengkeramnya erat. Han Qiong Zi berkata dengan kejam, apakah aku menyebalkan? Ngomong-ngomong, saat mereka berdua sedang berbicara, Han Qiong Zi sedang menunggangi Li Qingshan dengan ganas. Keduanya telanjang dan saling memandang secara terbuka. Menghadapi ancaman, telanjang, seperti itu, Li Qingshan hanya bisa pasrah. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan Han Qiong Zi melepaskan lehernya dengan puas. Itu lebih seperti itu. Saat berikutnya, Li Qingshan berbalik dan menjadi master. Yang disebut, rekan budidaya, adalah orang-orang yang bisa saling membantu dalam budidaya mereka. Jika syarat ini terpenuhi, dua orang laki-laki pun bisa menjadi teman kultivasi dan berkultivasi bersama. Namun, kekasih tidak memiliki fungsi seperti itu. Terkadang, mereka bahkan saling mempengaruhi. Sebagai kultivator, kemandirian mereka sangatlah penting. Sebaliknya, pasangan Fana memberikan perhatian khusus pada pemorbanan sebagian kemandirian mereka demi keluarga. Hal ini menimbulkan kontradiksi yang tidak dapat didamaikan. Tentu tidak sesederhana merasa kesal jika mereka terlalu banyak menghabiskan waktu bersama. Bahkan seseorang seperti Li Qingshan, yang melakukan apapun yang dia inginkan, hampir memilih untuk langsung menerobos kelapisan kelima penyuruh demi dia, memulai jalan yang lebih sulit. Adapun berbagai konflik yang dialami Han Qiong Zi karena dia, tidak perlu dikatakan lagi. Tidak peduli seberapa dalam perasaan mereka, mereka tidak dapat menahan dengan rasa lelah ini. Alhasil, keduanya tak tinggal bersama begitu saja. Sebaliknya, mereka akan bertemu sesekali, paling lama satu atau dua hari, tiga hingga lima hari. Mereka akan menghabiskan sisa waktu mereka untuk berkultivasi secara terpisah, membentuk cara khusus untuk bergaul. Han Qiong Zi bukanlah tipe wanita yang terjebak oleh cinta dan mengganggu tanpa henti. Dia cukup berterus terang seperti laki-laki. Dia baru saja terbuka dan mengizinkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Dia melakukan apa yang dia suka dan tidak menyelidiki rahasia itu terlalu dalam. Jika dia tidak seperti itu, dia juga tidak akan menyukainya. Namun, saat keduanya bertemu, dia pasti akan menjalankan otoritasnya sebagai nyonya rumah. Dia bahkan tidak mampu memaksa dirinya untuk berhubungan intim dengan wanita yang disulapnya. Dia tidak akan memaksakan dirinya untuk menerima segala sesuatu darinya, dia juga tidak akan memaksanya untuk melakukan segala sesuatu sesuai keinginannya. Masalahnya sebenarnya tidak kalah dengan masalah Li Qingshan. Terlepas dari budidaya pribadinya, dia juga memiliki tanggung jawab klannya, serta misi penjaga Hawku Wolf. Berbeda dengan begonia, dia tidak hidup semata-mata demi cinta. Dia pernah memberitahu Li Qingshan dengan serius bahwa jika dia benar-benar bosan padanya suatu hari nanti, dia bisa memberitahunya dengan jujur. Dia tidak bisa memaksakannya sama sekali. Dia secara pribadi akan menulis surat cerai untuknya. Pada saat ini, Li Qingshan merasakan aura familiar mendekat. Ru Xin melangkah melewati salju. Mungkin dia telah merasakan keberadaan Han Qiongzi, tapi dia berhenti dan ragu-ragu sebelum melanjutkan. Segera, dia muncul di bidang penglihatannya. Pakaiannya bahkan lebih putih dari salju, dan kulitnya seperti batu giyok. Dia berdiri di sana dengan anggun. Han Qiongzi segera melepaskan diri dari pelukan Li Qingshan. Dia berdiri dan menggenggam tangannya. Rekan Ru, sudah lama tidak bertemu. Sudah cukup lama sejak dia terakhir kali melihat Ru Xin, jadi matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Di masa lalu, dia sudah memiliki kecantikan yang luar biasa, tapi sekarang, dia mengeluarkan perasaan dingin seperti dunia lain. Jika bukan karena matanya yang cerah, dia mungkin akan salah mengira dia adalah patung batu giyok yang sangat indah. Mau tak mau dia menjadi sedikit berhati-hati terhadap wanita yang paling banyak mendengar tentang Li Qingshan ini. Rekan Han, maaf sudah mengganggu momen intimu. Li Qingshan tersenyum dan merentangkan tangannya. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kamu juga bisa melakukannya. Sebelum dia selesai berbicara, sebilah pisau dingin sudah menempel di lehernya. Li Qingshan mengangkat bahu tanpa daya. Sepertinya aku harus menunggu sampai hari mau betina ini pergi. Ru Xin tersenyum dan berkata, tentu, kakak Qingshan. Bagaimana kalau kita melakukannya seperti biasanya? Kakak Qingshan, gigi Li Qingshan sakit. Biasanya, Han Qiongzi mengangkat alisnya dan menebas dengan pedangnya. Li Qingshan buru-buru menundukkan kepalanya dan aura pedang tajam itu menebas kepalanya. Heh, aku hanya bercanda. Jangan salah paham, rekan Daois Han. Meskipun rekan Daois Li memiliki banyak wanita cantik, untungnya aku bukan salah satu dari mereka. Li Qingshan mengerutkan bibirnya dan berkata, bukankah akan lebih mudah bagi orang lain untuk salah paham dengan mengatakan itu. Han Qiongzi berkata, hef, salah paham. Ketika waktu pernikahanmu tiba, aku pasti akan memberimu hadiah yang murah hati. Aku harap kamu belum dibunuh oleh rekan Daois Han saat itu. Luangkan waktumu, aku pamit dulu. Li Qingshan menarik Han Qiongzi ke dalam pelukannya dan berkata pada Rusin, baiklah, ayo berhenti bercanda. Masuklah dan minum teh. Anda tidak datang tanpa alasan. Apa yang kamu mau dari aku? Rusin berkata, kamu boleh melewatkan tehnya. Aku sudah memurnikan obat yang kamu minta untuk aku saring. Obat, obat apa? Li Qingshan tidak ingat meminta Rusin untuk memurnikan obat apapun. Eh, kamu lupa, itu afrodisiak. Ah, aku hampir mengatakannya tanpa berpikir. Rusin menutup mulutnya dan tertawa. Kamu sudah mengatakannya, Li Qingshan berkata dengan putus asa. Jadi begitu, pantas saja. Han Qiongzi mengeluarkan suaranya dan memandang Li Qingshan dengan jijik. Rusin meletakkan botol kaca kecil berisi cairan berwarna merah muda di telapak tangan Li Qingshan. Dia tersenyum dan menepuk tangannya, berkata, jaga dirimu baik-baik. Ketika ujung jari mereka bersentuhan, Li Qingshan merasakan tangannya sedingin es, seperti batu giok yang dingin. Apakah itu karena dia mengolah Heavenly Tommy of Cloud Furnace? Menatap matanya, dia bertanya, katakan sejujurnya, obat apa ini? Itu adalah obat yang menyelaraskan yin dan yang serta memadukan air dan api. Obat ini dapat menjamin Anda memiliki anak lebih awal dan maju ke tingkat berikutnya. Mengapa Anda tidak mencobanya terlebih dahulu? Ketika Han Qiongzi mendengar kata-kata, menyelaraskan yin dan yang dan kelahiran awal seorang anak, dia tersipu. 700. Ru Xin ini benar-benar semakin cantik. Han Qiongzi hanya bisa menghela nafas. Meskipun dia bukan orang yang teliti, dia bisa merasakan pemahaman diam-diam yang menakjubkan di antara mereka berdua, yang membuatnya merasa agak cemburu. Namun, Ru Xin sangat tenang. Dia malah menolak untuk marah, yang membuatnya tampak picik. Li Qingshan menatap botol kaca di tangannya. Meskipun dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun yang manis kepada teman wanitanya ini, dan mereka menghabiskan sebagian besar waktu untuk saling mengutuk, hubungan mereka luar biasa dalam. Selama dia mengucapkan satu kata pun, dia akan rela melewati api dan air untuknya. Dia awalnya adalah seorang pria yang menyukai alkohol berkualitas dan wanita cantik, seorang pria yang tidak menyembunyikan keinginannya. Namun, saat dia bersama wanita cantik seperti dia, dia jarang merasakan nafsu apapun. Dia tidak bisa tidak digambarkan sebagai anomali. Han Kiong Zee berkata, apa, apakah kamu masih enggan berpisah denganku? Selamanya, apa yang membuat kamu merasa enggan? Li Qingshan menyimpan obatnya dengan hati-hati dan berdiri. Dia tertawa keras. Baru saja, kamu berani meremehkan suamimu. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan suamimu hari ini. Dia membawa Han Kiong Zee dan berjalan ke loteng bambu. Namun, Han Kiong Zee melepaskan diri dari pelukannya. Aku tidak mau, kamu bisa mengatasinya sendiri dengan teknik sekolah novel. Li Qingshan mendorongnya ke lantai bambu dan tersenyum. Itu bukan terserah kamu. Han Kiong Zee memandangnya dan berkata, sebaiknya kamu segera mencoba efek obatnya. Saya masih memiliki misi dari penjaga Hawku Wolf yang harus diselesaikan. Li Qingshan terkejut. Sejak dia mendapatkan obatnya, dia sangat ingin mencobanya. Dia ingin melihat apakah dia bisa menembus penghalang terakhir dan mencapai Komandan Daemon. Keinginan ini begitu kuat sehingga melampaui semua keinginan lainnya. Namun, Han Kiong Zee dia harus bergaul dengan baik dengannya, tetapi dia tidak pernah mengira dia akan benar-benar memahaminya. Lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan. Apa menurutmu aku akan bahagia hanya karena kamu bersikap asal-asalan padaku. Saat melakukan hal seperti itu, bersikap setengah hati adalah hal yang paling menyebalkan. Selama-lamanya, tidak perlu terburu-buru. Kultifasi lebih penting. Han Kiong Zee berpikir, saya mungkin tidak dapat banyak membantu Anda, tetapi saya tidak akan pernah menjadi penghalang dalam jalur kultifasi Anda. Terima kasih. Li Qingshan memegangi wajahnya dan menciumnya dalam-dalam. Lalu, dia tersenyum dan berkata, aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Lain kali, aku akan membuatmu memohon belas kasihan. Han Kiong Zee tersipu dan berkata, jangan pikirkan itu. Suaranya berubah lembut, setelah kamu menyelesaikan kultifasimu, jangan lupa mencariku, kalau tidak aku. Dia menyaksikan Han Kiong Zee menghilang ke Cakrawala. Li Qingshan kembali ke gua Qingxiao, mengeluarkan botol cairan berwarna merah muda dan menatapnya sebentar. Dia merasa sedikit aneh. Karena bunga air dan api yang legendaris tidak ada, dari mana ramuan ini berasal. Meskipun Zhang Xuan tidak tahu banyak tentang alkimia, terlepas dari apakah itu pil atau ramuan, itu tidak seperti air tanpa sumber atau pohon tanpa akar. Penting untuk menggabungkan khasiat obat dari beberapa tanaman obat. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat mengambil kesimpulan. Aku hanya akan bertanya padanya lain kali aku melihatnya. Li Qingshan membuka botolnya dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Rasanya agak familiar, tapi sebelum dia bisa mencicipinya dengan hati-hati, cairan merah muda menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah sedikit perbaikan, itu segera berubah menjadi khasiat obat yang aneh. Mencoba menyerapnya ke dalam inti daemon, mata Li Qingshan tiba-tiba bersinar dengan sedikit kegembiraan. Dia menahan nafas, dan seluruh otot di tubuhnya menegang. Itu benar-benar berhasil. Dia melihat konflik antara dua kekuatan yang awalnya seperti api dan air, penyuruh dan burung phoenix yang tidak bisa menyatu satu sama lain, perlahan meredah. Meski masih jauh dari fusi, baginya yang hilang hanyalah langkah terakhir ini. Selaput tipis itu akhirnya berhasil ditembus. Seolah-olah celah kecil muncul di langit mendung, seberkas cahaya menyilaukan turun dari langit, melewati kepala Li Qingshan. Pada saat itu, pemahaman sulit yang dia pahami selama setahun terakhir terlintas di kepalanya. Masalah yang selama ini mengganggunya telah teratasi. Li Qingshan gusar karena semangat. Dia menutup matanya dan memulai babak baru kultivasi. Waktu berlalu dengan cepat. Ketika sungai es mencair dan bumi kembali ke mata air, jauh di dalam bumi yang tak berujung, di tengah-tengah magma yang bergulung, avatar cermin tiba-tiba berubah menjadi genangan air yang mengalir dan menguap menjadi awan kabut di magma yang menyala-nyala. Ini juga berarti Li Qingshan perlu memusatkan seluruh perhatiannya untuk menerobos. Di kediaman Qingxiao, dia membuka matanya. Dia agak kelelahan, tapi yang paling utama adalah kelegaan dan kegembiraan. Dia berkata pelan, sudah waktunya. Metode penindasan laut penyuruh dan kitab suci Nirvana Phoenix mulai beredar pada saat yang bersamaan. Keduanya dapat digambarkan sebagai dasar dari inti daemon. Awalnya, jika Li Qingshan ingin berlatih salah satunya, dia harus menekan yang lain. Hanya sekarang dia bisa melakukannya. Ini adalah pertama kalinya dia mengedarkan keduanya secara bersamaan, jadi itu pasti akan menyebabkan konflik paling intens antara kedua kekuatan tersebut. Inti daemon berputar, bersinar dengan cahaya biru dan merah pada saat yang bersamaan. Cahaya biru itu sangat luas dan luas, mengandung rasa damai dan tenang. Meski cahaya merahnya jauh lebih kecil, namun tak ada habisnya, seolah tak akan pernah padam. Benar saja, kedua kekuatan itu bertabrakan dengan hebat. Kedua lampu itu menjadi semakin menyilaukan. Mereka berdua begitu murni sehingga mereka tidak bisa mentolerir kekuatan lain, apalagi fakta bahwa mereka bertolak belakang. Penyuruh ingin menekan burung Phoenix hingga ke kedalaman lautan secara naluriah dan memadamkan sisa apinya. Namun, burung Phoenix juga menolak untuk mundur. Ia terbakar dengan ganas, seolah ingin merebus lautan hingga kering dan membakar roh penyu sampai mati. Li Qingshan mengendalikan kedua kekuatan itu dengan hati-hati. Dia tidak bisa membiarkan penyuruh mengalahkan burung Phoenix dalam satu pukulan, dia juga tidak bisa membiarkan burung Phoenix menang. Dia melakukan yang terbaik untuk menyeimbangkan kedua kekuatan tersebut sehingga akan sulit untuk menentukan siapa yang lebih kuat untuk sesaat. Dalam bentrokan yang intens, kedua lampu itu saling bersilangan, secara bertahap menunjukkan tanda-tanda penggabungan. Ini adalah hasil dari budidaya yang sulit selama setahun, dan juga berkat botol obat rusin yang menghemat banyak waktu baginya. Li Qingshan tahu bahwa ini adalah momen paling kritis. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada ini. Tiba-tiba, dia melepaskan penindasannya pada penyuruh dan mendorong lapisan pertama kitab suci Nirvana Phoenix hingga batasnya. Ada suara gemuruh hebat di kepala Li Qingshan, menyebabkannya berdering. Dua warna berbeda memenuhi hatinya. Di belakangnya, sayap burung Phoenix tiba-tiba terbentang hingga batasnya. Ia mengeluarkan tangisan burung Phoenix yang sangat indah hampir tanpa disadari. Burung Phoenix melepaskan diri dari penindasan penyuruh dan melebarkan sayapnya. Penyuruh sepertinya mengenali kekuatan ini juga, tidak lagi menekannya. Li Qingshan kembali sadar dan sangat gembira. Dia menarik semua cahaya kembali ke inti dasmonnya. Kedua kekuatan itu tidak lagi berbeda seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka berdua berada di satu sama lain, seperti bola taiji merah dan biru yang terus berputar. Setelah melalui banyak kesulitan dan rintangan, baru sekarang dia benar-benar menyelesaikan lapisan pertama kitab Nirvana Phoenix. Dia memiliki hak untuk menggunakan kemampuan burung Phoenix, tetapi dia belum sepenuhnya memahami apa itu kemampuan burung Phoenix. Diamond Ki-nya hampir kehilangan kendali, melonjak dengan hebat. Jika bukan karena penindasan formasi kunci emas delapan gerbang, itu hampir akan mencapai awan.